in Indonesia should be understood by all segments. Gak hanya segmen-segmen orang yang, gak hanya segmen soal mahasiswa doang, gak hanya segmen pelajar atau guru-guru aja, gak hanya segmen dari background IT doang, tapi AR should be understood as a very friendly technology that can be used in all segments. Kita punya kepercayaan itu. Nah, yang kedua adalah expand monetization channel. Nah, melalui tugasku sebagai marketing team lead, disini aku bertanggung jawab untuk apa ya, tadi gain mencoba untuk memperluas ladang-ladang monetize-nya dimana ya, ladang-ladang dimana aku bisa mulai jualan produknya dimana ya, gitu. Nah, channel-channel jualan aku itu, jualan-jualan saya melalui assembler ini saya melihat adanya beberapa channel gitu ya, potential channel yaitu enterprise gitu ya enterprise itu kayak company-company besar yang memang kayaknya gue perlu deh untuk mulai pake dan adaptasi AR untuk produk-produk company company gue, kayak gitu nah, disitu. Nah, yang kedua itu ada individual subscription plan jadi ketika teman-teman ataupun active users in individual scale kayak teman-teman misalnya mau download-download ah, assembler terus kayak kayaknya aku butuh premium plan deh nah, itu jadi salah satu channel dari monetize-nya produk kita, kayak gitu. Yang ketiga adalah AR training channel jadi selain kita mencoba untuk jualan produk assembler berupa aplikasi tapi kita juga berusaha untuk apa ya mengakomodir teman-teman yang mau belajar melalui workshop ataupun webinar tentang pengoperasian dan pengenalan AR itu sendiri gitu jadi alhamdulillahnya memang dari bulan September kemarin kita sangat apa ya kita sangat overwhelmed gitu kita sangat excited bahwa banyak banget nih guru-guru sesimpel guru-guru dan juga orang-orang secara general mahasiswa itu nanya langsung ke assembler kira-kira assembler bisa gak ya ngadain pelatihan untuk mengenalkan kita step by step bikin 3D AR object itu gimana karena aku mau bikin untuk bisa ngajar ke sini karena aku mau presentasi ini dan kita mulai expanding ke hal-hal itu gitu ke training-training seperti itu nah yang ketiga itu ada networks nah this is the importance of amplify the net partnership yang tadi saya sudah bilang bahwa partnership atau networks itu tidak hanya berbau-bau duit gitu ya karena marketing itu punya tugas dan responsibility yang lebih dari menjual tapi lebih memperkenalkan juga jadi kita saya sebagai marketing team lead itu mengorganize dan juga ngelid gimana caranya companyku company saya bisa punya networks yang luas dengan pemerintah disini kalau assembler sendiri kita sudah berpartner dengan kemandikbud karena salah satu bentuk pengaplikasian augmented reality kan di pendidikan dan channel pendidikan itu sangat besar cancinya di Indonesia gitu dengan lebih dari 52 juta total pelajar di Indonesia kita melihat bahwa this is a good change for us to apa ya untuk berkolaborasi gitu dengan pemerintah kedua NGO NGO yang memang fokus untuk escalate apa ya escalate national welfare gitu karena NGO kan punya sifat untuk komplement apa yang government tidak bisa lakukan gitu kan jadi kita mulai mapping ke NGO-NGO untuk bisa menyebarkan informasi mengenai augmented reality lalu lalu abis itu yang terakhir itu memang ada business and entrepreneur association jadi ini sangat penting sih untuk kita bisa join ke bisnis ataupun entrepreneur association karena disitu adalah salah satu channel juga gimana caranya kita bisa expand augmented reality itu untuk multi purpose jadi selain pendidikan kita bisa untuk bisnis bisa untuk segala macam kayak gitu nah lebih detailnya lagi sebetulnya kalau dari marketing team lead sendiri saya sih mengembang tugas mulai dari strategic thinking goes to performing marketing activity sampai ke monitoring and reporting gitu ini adalah satu siklus yang saya lakukan setiap minggu jadi memang this is my daily job gitu ya untuk strategic thinking itu meliputi ada market research ada planning resources ada quarter goal setting gitu mungkin teman-teman atau pembicara lain disini juga udah memahami gitu ya apa flow-flow ini gitu untuk strategic thinking sendiri sangat-sangat krusial dan penting untuk saya di posisi marketing team lead untuk bisa nge-lead divisi saya dan juga company saya untuk melakukan market research secara reguler karena melalui market research desk research itu tuh kita bisa tahu kompetitor analisis kita tuh dimana posisi kita tuh sekarang sedang ada dimana sih tahun ini gitu terus industri-industri yang sekarang sedang merging untuk adaptasi augmented reality tuh di industri apa aja ya nah itu tuh memang bisa diketahui melalui market research kayak gitu planning resources juga sangat penting karena kalau misalnya kita punya anak punya maksudnya punya partner-partner nih punya partner di tim di divisi tapi kita gak pinter untuk mengelola mereka sesuai dengan talent dan capacity mereka itu juga jadi akan wasted gitu terus OKR atau objective key results itu juga penting untuk diset oleh marketing team lead gitu untuk define goal ke depan goal tiga bulan ke depan kita quarter kan per tiga bulannya per tiga bulan kita ini kita mau shift apa nih dari segi quantity dan juga quality-nya apa nah nextnya itu ada performing marketing activities sesuai dengan judulnya itu memang pengimplementasian marketing activities yang udah kita plan gitu jadi performing-nya itu melalui direct engagement with enterprise tadi kan saya punya tugas nih gimana caranya saya memonetize mental reality dan memperkenalkan ke klien-klien saya yang bentukannya company gitu nah itu direct engagement mulai melalui link-in melalui email melalui meeting kayak gitu nah terus yang kedua itu ada optimization of digital marketing tools jadi saya memang bersama dengan di tim digital marketing yang lain itu team up untuk apa ya cooperate gitu ya kolaborasi untuk membuat salah satu ekosistem of assembler dimana digital marketing toolsnya tuh amplified untuk bisa jualan untuk bisa mulai promoting social campaign dan segala macam until the last step itu ada monitoring and reporting jadi monitoring and reporting ini gak kalah penting dan kursial karena somehow banyak banget orang-orang yang terlalu fokus di strategic thinking dan performing marketing activitiesnya gitu startup tuh sekarang kebanyakan kayak gitu jadi kurang menitik beratkan kepada monitoring dan reporting padahal monitoring and reporting ini sangat-sangat-sangat penting karena semua macam kemajuan progres itu kan harus ter-deliver di monitoring and reporting ini kayak gitu nah itulah tugas-tugas saya gitu ya tugas-tugas saya sebagai marketing team lead di assembler nah kemarin tuh dapet titipan kalau misalnya bisa dong kak di ini kan apa ya bisa disambungkan dengan society 5.0 since I don't really aware saya sangat sadar sih tentang kondisi Indonesia yang bahkan sekarang tuh masih struggling gitu ya untuk stepping out into industry 4.0 aja sebetulnya sekarang kita masih struggling dan berada disana dan tiba-tiba muncul nih nama baru society 5.0 what ini apalagi gitu nah untuk praktisi di industri startup seperti assembler atau digital based startup di Indonesia kita tentunya dituntut untuk bisa memahami sebegitu cepatnya dunia tuh berkembang gitu karena produk kita itu ya sangat-sangat depends ke trend-trend yang sedang berjalan sekarang gitu dan memang assembler juga sekarang sedang sedang apa ya sedang fokus ke society 5.0 dan juga sekarang ada namanya tuh 5G sekarang kan lagi stepping out dari 4.5G ke 5G itu kan so many steps ahead gitu dibandingkan apa yang sedang sekarang Indonesia alami gitu jadi assembler dan juga mungkin digital startup lainnya juga sekarang sedang dituntut untuk bisa catch up dengan itu dengan betapa rapid changingnya dunia saat ini gitu nah society 5.0 menurut pengetahuan saya ya gitu karena ini diinisiasi oleh Jepang yang dimana Jepang pun merasa confidence bahwa industri 4.0 ini memang mereka sudah sudah shift gitu ya di mereka gitu that's why mereka initiate society 5.0 by definition it enhance apa ya menitik beratkan gitu emphasize kedua hal sih kalau society 5.0 itu menurut pengalaman menurut pandangan saya pertama itu social innovation pokoknya society 5.0 itu promoting soal social innovation dimana melalui society 5.0 diharapkan tercipta sebuah smart society gitu smart society ini akan memadukan antara human centered dan technology based jadi teknologi teknologi-teknologi yang sekarang sedang digadang gitu ya sedang di build oleh negara-negara maju itu berusaha untuk bisa komplement atau bettering people's life bukannya teknologi yang mendisrap bukannya teknologi yang bersifat bersaing dengan manusia tadi aku mendengar kata sambutannya dari ketua panitia atau ketua pelaksana itu kan sifat dari teknologinya itu kan sekarang sifatnya menggantikan human resource yang ada kayak robot dan segala macam dan betapa sulitnya mencari pekerjaan di saat ini sekarang tapi kalau dalam society 5.0 yang saya pahami adalah gimana caranya teknologi-teknologi yang tercipta ini itu sifatnya tidak menggantikan tapi sifatnya betul-betul bersandingan dengan human resource dengan kita kayak gitu jadi kita tetap diperlukan karena ini tertulis disini ada artificial intelligence gitu artificial intelligence tetap memerlukan adanya kontrol dari manusia itu sendiri kan seperti itu jadi untuk social innovation memang bergerak ke arah dimana teknologi itu tetap berdampingan dan justru memiliki fungsi komplementari dari si manusia itu sendiri dan yang kedua itu adalah the internet of things semuanya terkoneksi gitu we are now living in interconnected world kita juga gak bisa bohong hal-hal yang susah jadi gampang lewat zoom seperti ini gitu kan hal-hal dapat tersimplify lah seperti itu nah itulah gambaran dari society 5.0 pada saat ini gitu nah kak terus hubungannya apa sih antara hubungannya itu apa ya antara rolku sebagai marketing team lead dan juga dengan society 5.0 gitu nah satu pertanyaan sih sebetulnya ini berangkat betul-betul dari satu pertanyaan bahwa how to make my product relevant to provide solution our society needs gitu jadi kalau antara society 5.0 dihubungkan dengan society kondisi society 5.0 dihubungkan dengan role saya sebagai marketing team lead itu muncul satu pertanyaan yang namanya gimana caranya membuat produk saya itu relevan gitu di saat rapid di rapid changing of the world ini gitu gimana caranya untuk membuat produk-produk yang relevan dengan trend gitu tetap catch up dengan trend nah apa yang sudah saya lakukan apa yang sedang saya lakukan juga melalui posisi saya dan juga kondisi dunia yang sekarang society 5.0 ini pertama getting close with your active and potential users gitu jadi saya karena saya juga punya fungsi untuk partnership communication representative saya juga menjalankan fungsi untuk langsung terjun dengan para active users yang sudah sudah loyal menggunakan assembler gitu saya interview mereka saya interview mereka saya mendengar feedback dari mereka kayaknya assembler tuh bagus kayak gini deka kayaknya kalau assembler tuh bakal bagus kalau misalnya bisa akomodir kebutuhan saya yang ingin deka jadi betul-betul mendengarkan apa yang active users inginkan gitu karena kita tuh akan sangat-sangat bias kalau untuk startup ya startup ataupun I don't know about any other technology industry tapi the point of creating impactful product adalah mendengarkan apa mendengarkan apa yang customer betul-betul butuhkan gitu dan ketika melalui user-user interview gitu ya yang setiap hari saya coba sisipkan di dalam pekerjaan saya gitu nah itu tuh membuka mata saya bahwa oh ternyata assembler ada yang kurang ini oh ternyata assembler tuh dibutuhkan sama segmen yang ini oh ternyata aspek yang kurang tuh ini loh gitu nah dari situ saya mengetahui bahwa oh ternyata ada beberapa yang harus di develop dari segi produk developmentnya gitu yang kedua itu ada nah value-nya kalau banyak banget yang mikir kalau apa ya untuk bikin produk kita tuh hanya butuh bentar ya banyak banget yang bilang kalau misalnya value produk itu gak penting tapi yang penting itu adalah gimana caranya kita produk tuh bagus gitu ya bagus dan juga ya high tech lah keliatan high tech keliatan hebat gitu di industri kita tapi kita kadang-kadang lupa kalau terdapat simple value yang harus dibubuhkan di setiap produk kita gitu nah melalui posisi saya ini saya tuh harus memiliki tanggung jawab untuk increase the brand value itu gitu jadi saya harus menambahkan added value di setiap produk yang kemungkinan akan saya launch yang akan kemudian saya publish seperti itu jadi sepatnya kayak menambahin personality lah untuk produk saya kayak gitu nah terus adding emotional value to my customer setelah tadi user interview saya kan tau nih apa nih produk yang kemudian bisa di develop lagi gitu untuk menjawab curiosity ataupun kebutuhan dari masyarakat saat ini nah itu tuh orang-orang akan punya feeling kalau ya Allah assembler tuh ngerti banget ngerti banget gue ya gitu ngerti banget pekerjaan gue yang membutuhkan assembler nah itu another thing yang membuat produk itu relevan gitu sampai di titik ini sampai di masa sekarang nah yang ketiga itu adjust with what future need ini sangat-sangat tidak bisa di apa ya sangat-sangat tidak bisa dipungkiri sih ya kalau misalnya kita kan bikin company bikin produk itu memang yang harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan kita kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan saat ini gitu nah yang keempat itu ada oh ya ini juga following the trend and always be bad gitu kan banyak banget yang ngomong kalau misalnya apa sih following trend tuh kayak fear of missing out atau misalnya gak mau ketinggalan zaman kayak gitu tapi untuk punya sense itu di business startup itu sangat-sangat penting gitu jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman karena ketika kita ketinggalan zaman setahap aja itu tuh produk kita pasti akan langsung ditinggal gitu karena the competitive the level of competitiveness startup di Indonesia juga sangat-sangat 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 apa ya sangat-sangat high inilah high competitivenessnya itu sangat-sangat tinggi seperti itu nah yang keempat itu ada expand mutual partnership gitu gimana caranya membuat saya membuat produk saya itu relevan gitu ya untuk menyediakan solusi di society sekarang itu betul-betul dengan kolaborasi sih kita gak bisa menjual atau memperkenalkan produk kita sendiri jadi kayak saya jalan sendiri saya presentasi sendiri dan segala macam enggak tapi itulah pentingnya sebuah kolaborasi dengan siapapun itu di itu individual level ataupun itu di apa ya di enterprise level di organisational level it will be matter gitu untuk mutual partnership kita dalam pengembangan produk seperti itu maaf ini ini sebetulnya ini aja sih oh ya oke mungkin dilanjutkan sebentar boleh ini tinggal satu slide ini lagi aja sih nah untuk yang how to prepare yourself for society 5.0 ini cuman sekedar pandangan saya aja sih selama beberapa tahun ini terjun di berbagai macam industri pertama teman-teman harus mengenal mengenal diri teman-teman terlebih dahulu dengan baik gitu jadi kenali talent teman-teman even when you are not a robot gitu ya tapi teman-teman pasti bisa kok untuk bisa compete dengan maksudnya dengan zaman yang serbat serbat teknologi ini gitu jadi teman-teman harus mengenali dulu memetakan sendiri pattern talent dan juga bakat teman-teman itu ada di mana yang kedua enhance your skills and adapt better gitu setiap skill mau skill sekecil apapun itu matter untuk membantu teman-teman transisi dari kuliah ke dunia pekerjaan seperti itu jadi jangan malu kalau misalnya punya skill yang mungkin agak berbeda di among di antara mahasiswa yang lain kayak gitu karena itu justru akan menjadi value proposition teman-teman di dunia kerja terus yang ketiga itu ada communicate your talent in creative ways kalau misalnya teman-teman suka nulis teman-teman suka hal-hal yang berbau dengan seni itu tolong publikasikan gitu tolong apa ya sampaikan itu ke orang-orang biar orang-orang itu tahu dan akhirnya nanti ada orang ada kesempatan itu datang ke teman-teman yang terakhir itu ada expand the network jadi jangan sampai teman-teman terkungkung hanya di akademik aja nih belajar IPK tinggi dan segala macam tapi make sure that you are connecting connecting with the world gitu karena somehow networks itu play the big role untuk kesuksesan teman-teman not only in akademik way tapi juga di professional world seperti itu jadi quotes dari penutup dari saya sebetulnya you will never be 100% ready to face any kind of society 5, 6, or 7.0 tapi so do it anyway with your talent and with your persistence to in your in your own talent and in in your own way gitu sih terima kasih terima kasih Mbak Monik sama-sama dan ternyata assembler itu sudah sampai seperti itu ya Mbak Monik betul sebetulnya kita masih masih banyak perlu belajar karena betul melalui apa ya melalui teknologi yang sekarang kan udah rapid banget ya Bu ya jadi we are adapting terus gitu memang anak-anak ini teman-teman di Fasilkom itu memang mulai belajar tentang AR tapi memang sepertinya baru semester depan kami apa ya bukan meloncing menawarkan mata kuliah yang di bidangnya adalah AR karena kami juga menyadari bahwa AR ini sudah menjadi bagian dari kita sekarang ini sudah kita sudah gak bisa lagi kadang kita memang untuk mensimulasikan yang sesuatu yang biar kelihatan nyata memang kita butuh AR disini nah mungkin kedepannya kita akan banyak bekerja sama ini Mbak Monik untuk siap boleh banget boleh Ibu oke mungkin ada pertanyaan oke saya lihat belum ada pertanyaan kalau belum ada pertanyaan mungkin kami akan melanjutkan ke pemateri kedua dulu jadi mungkin teman-teman masih menyiapkan pertanyaannya kalau boleh tahu nanti kalau teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut tentang assembler atau AR atau mungkin tentang marketing sendiri ya Mbak Monik karena boleh dan teman-teman ini di Fasilkom ini mereka berpikir ketika belajar tentang ilmu komputer atau belajar tentang komputer itu harus nantinya itu harus kerjanya itu sesuai dengan programmer lah yang menakutkan menakutkan lah ya ada loh ternyata pekerjaan-pekerjaan yang memang seperti Mbak Monik itu kan juga perlu juga background sebagai komputer juga ya Mbak Monik nah mungkin belum belum paham itu jadi memang ya udah loh bisa loh kita bisa seperti Mbak Monik loh dan relasinya mungkin lebih banyak ya Mbak Monik ya betul iya jadi ya menarik lah kalau misalnya memang kita apa ya explore industri baru itu tantangannya gitu jadi kita bisa punya networks dengan jurusan lain dengan background orang-orang lain kayak gitu dan mengetahui bahwa tidak hanya IT nih yang bisa yang bisa juga in top level management di industri IT gitu tapi membutuhkan background yang lain juga gitu ini ada pertanyaan Mbak Monik dari Gilang Ramadan kepada Mbak Monik pada era ini dimana perkembangan teknologi melaju begitu cepat apa saja kiat-kiat maupun saran kepada kami tentang bagaimana cara kita mempertahankan produk yang sudah kita build sedemikian rupa agar tidak kalah saing secara teknologi saat ini seperti yang saya katakan tadi bahwa perkembangan teknologi itu memang cepat banget ya memang sekarang ini sebagai contoh di tahun ini saya build satu teknologi sedang hype saat ini kemudian di tahun berikutnya ternyata ya minimal udah ketinggalan lah ya kalau gak langsung launching itu berarti kan langsung ada orang yang punya ide yang agak sama kemudian launching kira-kira apa ya kalau kiatnya kiatnya tuh satu sih gini mendengarkan apa yang sedang dibutuhkan oleh active users pada saat ini kalau yang tadi saya sudah jelaskan saya tuh biasanya melakukan riset-riset sederhana sih melalui market riset itu sekarang tuh lagi merging apa di Indonesia kalau misalnya teman-teman lihat sekarang tuh kan lagi ini banget fintech ya sekarang kan banyak banget e-wallet e-wallet sampe gue bingung mau pake e-wallet yang mana soalnya semuanya promo gitu benar-benar gitu loh karena karena kalau misalnya kita lihat pattern dari fintech kenapa sangat-sangat menjamur fintech di Indonesia karena Indonesia itu suka banget sama Indonesia promo sama ngutang ini to be honest ya ini to be honest gitu jadi fintech financial technology itu kenapa sangat merging di Indonesia saat ini karena budaya di Indonesia sendiri pun memang apa ya sangat-sangat peka gitu terhadap yang namanya finance inclusion gimana yang namanya banking pokoknya berhubungan dengan uang meminjam ataupun apa ya pay letter metod-metod pay letter membayar dengan mudah itu tuh sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia saat ini gitu nah gimana caranya untuk mempertahankan at least bukan membuat baru sih tapi aku cuman aku pengen meng-encourage teman-teman untuk kalau misalnya udah punya produk nih ya entah produknya apapun gitu just listen to the trend and listen to your to to the users gitu kalau misalnya teman-teman punya satu produk pasti kan kita nih sebagai newcomer ya sebagai aku kayaknya baru nih bikin produk ini pasti kan kita routing nih routing tuh maksudnya menjadikan benchmark menjadikan satu company atau menjadikan produk satu produk itu benchmark kita gitu ya routing ke salah satu produk yang memang sudah terkenal atau gimana nah itu kita juga bisa ngikutin trend dari si company yang kita benchmark gitu kira-kira mereka tuh apa ya menjawab solusi yang seperti apa sih kayak gitu nah atau kalau misalnya teman-teman itu sudah memiliki produk yang sudah sedikit well established dan udah punya user ataupun udah dipakai deh sama teman-teman itu di interview aja teman-teman menurut teman-teman ini produknya kurang apa ya gitu karena perspektif yang kita punya terhadap produk kita sendiri dengan perspektif dengan pengguna produk kita itu kan berbeda gitu jadi please talk to users terus kayak communicate terima kritik dan feedback dari mereka nah dari situ kita tahu apa yang harus di-develop gitu sih kayak gitu jadi listen aja ke user teman-teman seperti itu karena kadang-kadang kita sih udah bangga ya sama produk kita gitu kayaknya udah bangga deh kayaknya udah menjawab pertanyaan dunia saat ini gitu tapi ternyata kalau kita ngobrol gitu sama user kita ngobrol aja iseng gitu somehow oh ternyata ada yang belum ter-develop ya dari produk gue itu gitu sih lebih ke komunikasi dan talk to your user aja benar-benar oke terima kasih pertanyaan kedua dari Januar Adiputra sebagai marketing team lead bagaimana caranya memperluas segmen pasar dan pengguna karena seperti kita tahu ya memang ya AR-nya masih minim ya orang-orang di Indonesia masih apa sih AR masih sesuatu yang apa ya seperti kita belum kenal lah ya beda dengan yang semacam Gojek Toko Penja itu kan udah udah menjamur banget ya dan udah ini gimana sih mbak betul jadi kalau untuk posisiku sekarang sebagai marketing team lead gimana punya tugas selain yang tadi udah aku panjang lebar jelasin itu intinya adalah how to make my company and my product itu scalable jadi kalau misalnya kita tahu Gojek Tokpet itu memang startup-startup yang proven menjawab gitu loh menjawab trend dan solusi gitu kan nah kenapa AR tuh sangat sulit karena digital literacy orang-orang pun masih rendah gitu laptop handphone itu tuh masih menjadi basic teknologi yang memang sudah common gitu tapi kalau udah ngomongin virtual reality augmented reality gitu ya itu tuh kadang-kadang apa ya keseringan orang-orang tuh kayak ah gak ah ribet ah gak ah males gue juga belum butuh butuh amat gitu jadi sense of needs dari typical itu tuh memang beda-beda gitu jadi untuk Tokpet makanya Tokpet Gojek itu kan bener-bener apa ya sudah dibutuhkan banget gitu ya sama orang-orang gitu nah tapi kalau untuk AR teknologi berbau-bau dengan ya pokoknya adding layering teknologi kayak AR dan VR ini memang masih dianggap sebagai komplementari aja jadi kalau gak ada itu gak apa-apa gitu tapi kan kalau gak ada Gojek gak ada Tokpet itu kan somehow dunia sekarang tuh kayak aduh gak bisa belanja online aduh gak bisa belanja nah itu tuh bener-bener replacing gitu bener-bener answering the solution nah kenapa kenapa kalau AR sama VR itu belum kesannya tuh belum gitu belum bisa merajai lah belum bisa menjadi salah satu unicorn atau belum bisa berada di top level of startup gitu company karena memang AR dan VR atau industri teknologi semacam ini tuh memang masih dianggap sebagai komplement aja jadi kayak belum ada sense of urgency nah terus pertanyaan yang selanjutnya itu gimana caranya untuk ini ya untuk memperluas segmen pasar pengguna nah jadi kalau saya itu yang paling bener-bener works buat saya adalah partnering sih partnership gitu jadi saya ikut bisnis dan juga teknologi forum saya ikut startup startup community nah itu tuh kan ketika kita sudah apa ya kita sudah terekspos dengan banyak media kayak gitu-gitu kan jadi orang-orang tuh secara tidak sadar tuh tahu tentang assembler kayak gitu kan jadi expanding partnership dan juga partnership channel sih itu paling penting jadi lewat bisnis lewat entrepreneur lewat bahkan lewat komunitas-komunitas guru dan perguruan tinggi kayak gitu yang memang mereka penasaran sama AR itu kita mulai masuk ke channel-channel itu untuk memperkenalkan bukan assembler ya tapi kita sesederhana memperkenalkan augmented reality-nya kayak gitu jadi nanti dari situ mereka mulai tertarikan mulai nambah memperbesar segmen pasar kayak gitu oke memang AR ini memang baru ya kalau buat Indonesia kalau sudah banyak ya apalagi yang sekarang itu yang lagi halu-halu itu apa sih ininya instagram kemarin apa ya PS5 itu kan salah satu ininya betul itu adaptasi AR itu membuat para suami dan para ini menjadi halu ya kita udah semua tiba-tiba punya PS5 kayak wah terima kasih ya minimal kalau belum punya ya kita sudah punya reality-nya gitu ya betul punya augmented reality-nya gitu oke terima kasih Mbak Monik sama-sama ini masih ada beberapa pertanyaan tapi mungkin akan kita tanyakan di akhir sesi boleh oke untuk pemateri kedua kita akan beranjak ke pemateri kedua minta tolong Panitia oke Panitia di pemateri kedua ada Bapak ada Bapak Partono Rudianto MPD ya Assalamualaikum Bu General Manager General Manager dan Co-Founder Inixindo wah Pak kami di Fasilkom ini sudah bekerja sama dengan Inixindo sudah hampir dua tahun kami bekerja sama Pak Alhamdulillah terima kasih Bu Windy iya karena kami memang membutuhkan untuk teman-teman untuk sertifikasi dan para dosen untuk refresh knowledge ya Pak dan memang kita kerjasamanya dengan Inixindo sebelum masuk ke pematerinya Pak Partono mungkin saya ingin membacakan sedikit Pak Partononya Pak Partono ini dari tahun 1993 sampai 1995 waduh Pak ini saya masih kuliah ini Pak ini masih SD ini ini sudah menjadi Product Manager of PT Inforindo InterSolusi kemudian pada tahun ini Pak 87 ini Pak yang masih SD mungkin Pak saya ini Network Manager ya Pak di riset Universitas Indonesia di Pusilkom UI Bu ya kemudian diploma di Brawijaya wah saya juga lulusan Brawijaya ini Pak wah hodoh berarti ini di Brawijaya di D3 Elektro ya Pak ya ya betul saya Poltec oke kemudian di 91 sampai 95 ada di Baseler Economic University of Indonesia kemudian dari 2002 sampai 2005 Master of Education Pelita Harapan Universiti Jakarta kemudian dari pengalamannya beliau pernah menjadi Senior Manager IT Head of IT Division pada tahun 95 sampai 97 kemudian 97 sampai 98 di Arsitektur Manager of Intel Indonesia Corporation 98 98 sampai sekarang beliau menjadi General Manager dan Co-Founder dari PT Iniksindo Persada Rekayasa Computer dari beberapa pengalamannya wah certificationnya banyak sekali ini Pak kalau dipajang di nama jadi panjang ini Pak ya Bu ini kayaknya lebih banyak enggak Pak oke Pak mungkin teman-teman sudah penasaran Pak Monggo boleh share screen ya boleh Pak oke sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke saya akan mulai sebentar saya share screen dulu oke sebentar oke ya jadi dalam konteks materi yang secara besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Warek maupun Pak Dekan dan Mas Ketua BEM dan Ketua Panitia jadi saya mengambil bagian dari sana yang namanya Digital Competency yang dimana ini pasti diperlukan untuk para millennial worker yang memang menyongsong era Society 5.0 dan Industry Revolution 4.0 gitu ya nah saya akan bagi presentasi ini menjadi beberapa babak ini kayak kayak film aja Mbak Windy pertama tentunya kita mau menyamakan saya akan cepat aja untuk menyamakan persepsi kita tentang Transformasi Digital Industry 4.0 dan Society 5.0 supaya orang tahu supaya kita semua tahu atau punya pemainan sama tentang apa sih konsep itu jadi kan tadi dibahas Society 5.0 tadi sempat di coin juga oleh Mbak Fatima Mbak Monik pasti ada hubungannya sama Industry 4.0 dan itu betul hubungannya gimana supaya kita gak 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 mix gitu ya saya jelasin sebentar kalau yang namanya Industry 4.0 kalau yang namanya Halo ya Bangko Pak ya jadi kalau Industry 4.0 berarti revolusi industri keempat berarti ada 1, 2, 3 1, 2, 3 yang gak harus kita bahas yang mau kita bahas itu yang sebenarnya yang Industry 3.0 karena Industry 3.0 itu yang awal tahun abad 2000 abad 20 sorry abad 20 awal tahun 70 80 90 itu apa namanya komputerisasi internet mulai di apa namanya mulai di mulai di pergunakan secara masal sehingga ini bisa membuat otomasi produksi dan lain sebagainya tentunya kalau internet sudah ada di Industry 3.0 komputerisasi sudah ada di 3.0 yang 4.0 ini apain kan gitu ya gitu nah yang di 4.0 ini kita kenal dengan istilah yang namanya Cyber Physical System nanti saya jelasin itu apa Cyber Physical System karena sangat kontekstual dengan yang mau kita bahas sekarang nah ini adalah kita bicara dilihat dari sudut-sudut pandang industri nya atau prosesnya lah kita sekarang ke revolusi yang keempat tapi kalau kita bicara yang Society for 5.0 dari sisi namanya aja kita bisa lihat bahwa yang dilihat adalah bukan industri atau prosesnya tapi yang dilihat adalah masyarakatnya kan gitu jadi masyarakat ini juga berevolusi mulai dari 1.0 yaitu masyarakat yang society yang berburu ya yang zaman dulu kalah prasejarah kan berburu lalu kemudian agraris petani kemudian masyarakat industrialis kemudian masyarakat informasi di Society for 5.0 nah sekarang adalah yang namanya Society for 5.0 jadi somehow antara industri 4.0 dan Society for 5.0 ini pasti berhubungan karena yang satu bicara masyarakatnya bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan optimal supaya kita dapat manfaat yang paling optimal lalu kemudian kita memahami bagaimana perkembangan industri nah supaya karena disini Society for 5.0 ini sangat terkait dengan pemahaman yang namanya industri 4.0 yaitu yang namanya cyber physical system tadi nah supaya clear saya akan mencoba menjelaskan apa sih itu cyber physical system yang melantasi yang namanya industri 4.0 nah cyber physical loop ini atau cyber physical system ini adalah satu loop itu adalah perputaran yang menghubungkan tiga stage atau tiga kondisi ya gitu stage 1 stage 2 stage 3 dan balik lagi 1, 2, 3, dan seterusnya gitu stage 1 itu adalah yang namanya stage physical to digital ya physical to digital itu adalah satu stage di mana sistem atau manusia atau perusahaan itu mulai merekam semua kegiatan fisiknya berdagang memproduksi dan lain sebagainya ke dalam sebuah digital record melalui aplikasi gitu ya gitu itu namanya physical to digital atau stage pertama tentunya mungkin teman-teman bertanya lah ini kan udah dari zaman dulu ada sebelum sebelum era apa namanya industri 4.0 emang betul zaman dulu ada lalu yang membedakan di era industri 4.0 apa skalanya skalanya dia masif karena kalau zaman dulu yang namanya recording physical physical action ke digital record itu biasanya dilakukan oleh bisnis kan dunia usaha gitu katakan mereka misalkan tadi memproduksi membuat aplikasi dibuat di record segala macem gitu tapi kalau sekarang everything every physical action direkam setiap detik kegiatan manusia setiap detik kegiatan mas-mas dan mbak-mbak yang ada di jember itu direkam karena you are using mobile phone apa namanya mungkin sesuatu yang tadi dijelasin mbak Monik pakai IoT dan lain sebagainya itu semua direkam gitu ya menjadi sebuah digital record every second of our activity itu direkam menjadi digital record nah itu stage yang pertama stage yang kedua adalah digital to digital digital to digital itu kita bicara penyebarannya distribusi data atau distribusi informasi pertanyaannya sama lah zaman dulu kan sudah ada transfer data dari satu entitas ke entitas yang lain betul gitu tapi sekarang juga sama jawabannya adalah skalanya atau masifnya karena sekarang ada yang namanya API kan Application Programming Interface API ini dibentuk sedemikian rupa supaya aplikasi sama aplikasi ngomong ya dengan format yang sudah standar jumlah API yang di develop ini jumlahnya sangat-sangat banyak gitu ya dan akhirnya karena saking banyaknya kita menjadi kesulitan untuk mengontrol begitu data saya fit in ke satu end itu dia lari kemana aja ya datanya ya dibaca sama siapa aja ya gitu kalau zaman dulu saya mau ngirim barang ke Mbak Windy di Jember maka saya bikin kontrak sama misalkan Tiki untuk ngirim barang ke sana kalau sekarang saya udah gak usah gitu ya saya tinggal panggil API-nya aja kasih sesuatu data diambil sendiri sama dia dikirim sendiri ya itu namanya state yang kedua digital to digital nah dari dua state ini physical to digital dan digital to digital apa yang terjadi akan terjadi satu apa namanya sebuah fenomena data yang jumlahnya luar biasa besar atau yang boleh dikenal dengan istilah sekarang big data ya kalau big data itu kan kita gak ngomong giga tera kita ngomongnya penta zeta segala macam yang itu jumlahnya adalah miliaran giga dimana data itu di di apa di capture di distribusi terus-terusan seperti itu sehingga membutuhkan teknologi yang luar biasa untuk melakukan ekstraksi analisis dan lain sebagainya ya kan nah kegiatan ekstraksi analisis dan lain sebagainya dengan engine yang luar biasa kenceng itu masuk ke stage yang ketiga yaitu yang namanya digital to physical nah disini yang berbahaya disini yang menjadi menarik digital to physical adalah hasil analisa digital atau hasil analisa data atau hasil analisa big data segala macam bisa digunakan untuk me apa ya men-trigger sebuah kegiatan fisik ya contoh nih Mbak Windy habis nge-klik di shopping nge-klik di Bukalapak barang apa segala macam abis itu buka instagram iklannya ngikut gak ngikut ya gitu abis buka-buka di youtube tentang misalkan hijab atau segala macam cara makanya segala macam abis itu buka facebook iklan hijab ngikut gak langsung pak langsung jasinya masuk pak nah itu terjadi terus-menerus sehingga lama-lama terus akhirnya Mbak Windy yang tadinya gak ingat beli hijab baru terus lihat eh ini kok lucu ya harganya murah lagi beli ini pak partone tau aja ini nah itu yang namanya digital to physical Mbak jadi analisa atau kegiatan digital ini men-trigger kegiatan fisikal seseorang ketika kita sudah melakukan kegiatan fisikal di-record lagi dari yang state 1 balik lagi muter seperti itu nah itu kita contohkan untuk kegiatan yang sederhana bagaimana dengan kegiatan yang yang lebih kompleks atau yang negatif sekarang saya tanya lagi nih teman-teman nih pernah gak sampai kesel atau emosi gara-gara baca postingan seseorang di sosial media pernah gak ya pasti pernah kan emosinya ada yang bisa ditahan ada yang gak bisa ditahan ya itu dengan dia bereaksi lagi kan gitu bereaksi lagi bereaksi dan bereaksinya kadang-kadang ada yang keterlaluan sampai turun ke jalan ini digital fisikal nah sekarang pertanyaannya adalah apakah semua itu terjadi begitu aja gak ada kaitan sama teknologi gak ada kaitan sama data jawabannya adalah tidak semuanya ada kaitannya gitu itu lah industry 4.0 ya nah society 5.0 itu ingin kita sebagai manusia menyikapinya secara positif bukan yang negatif kan gitu kan ayo gimana dimanfaatkan teknologi untuk hal yang baik dan lain sebagainya gitu ya nah tetapi yang namanya apa namanya industry 4.0 apa namanya dan society 5.0 ini membuat kita melakukan sesuatu yang radikali yaitu yang namanya transformasi yaitu yang namanya sekarang dengan istilah digital transformation atau transformasi digital ya kan kenapa ini semua bisa terjadi ada dua faktor pertama pasti faktor teknologi kan mobile device ada dimana-mana internet bisa dikonek dimana-mana ada dimana-mana dan harganya murah sekarang pengguna internet dunia itu hampir 60% udah sekitar 5 miliar lebih ya kemampuan komputasi menyimpan data nampilin data pakai big data pakai massively parallel processing makin kenceng makin murah ya kan renewable energy juga ada sehingga biaya lebih murah ya IoT dikembangkan dimana-mana kemudian AI membuat kita bisa mempelajari membuat pakai machine learning segala macam mempelajari data mempelajari behavior segala macam jadi faktor teknologi itu menjadi faktor utama dari dua itu tadi yang gak kalah pentingnya adalah faktor sosiodemografis sekarang pola kerja jadi fleksibel apalagi dengan pandemi ya kan kalau zaman dulu di rumah itu gak kerja ya kan gitu di rumah itu istirahat sekarang ya kerja gitu ya tetap bisa kerja tetap bisa keluar output tetap bisa komunikasi tetap bisa mempertanggungjawabkan menjustifikasi dan lain sebagainya mulai berubah nih sekarang gitu ya kemudian di seluruh dunia terutama di ekonomi menengah atau emerging countries termasuk Indonesia tumbuh yang namanya middle class market yaitu adalah orang dengan berdaya beli lumayan kalau middle classnya tumbuh maka ekonomi akan jadi tumbuh ya belanja lebih banyak dan seterusnya kemudian ada macam-macam lah ya urbanisasi lalu kemudian disini ada tulisan aspirasi dan kekuatan ekonomi perempuan itu betul sekali karena sekarang memang perempuan ini mendominasi kekuatan ekonomi dunia karena belanjanya lebih banyak enggak alasannya meningkatkan mengurangi resesi Pak alasannya iya betul oke nah jadi apa yang mesti kita lakukan disini yang kita lakukan adalah transformasi gitu ya transformasi itu apa sih transformasi itu adalah pindah dari kondisi yang lama yang dalam tanda kutip tradisional ke kondisi yang baru perlu inovasi kan gitu kan ya itu yang namanya transformasi ya bahasa transformasi sederhana adalah disini saya ambil dari Jack Gemini adalah transformasi digital maksudnya adalah penggunaan teknologi digital untuk radically improve ya jadi improve nya juga bukan cuma sedikit tapi radically improve ya the performance and the reach of a company contoh gampang contohnya kita tahu ada perusahaan taksi warna biru yang udah puluhan tahun di Indonesia beroperasi kayaknya gak pernah ada lawan karena armadanya paling banyak supirnya paling banyak segala macem ya kan customer nya selama berpuluh tahun itu cuma sejuta lalu ada perusahaan baru yang gak punya armada sama sekali ya gak punya kendaraan dalam waktu satu tahun customer nya seratus juta that is radical improvement of performance itu yang namanya transformasi digital betul gak ya kan gitu mungkin teman-teman ada tahu ada bank yang paling gede di Indonesia namanya bank BRI ya pelanggannya itu nasabahnya paling gede juga yaitu lima puluh enam juta umurnya seratus dua puluh tiga tahun bank BRI itu nasabahnya lima puluh enam juta ya lalu ada perusahaan namanya OVO atau Dana yang dalam waktu enam bulan nasabahnya udah dua puluh juta lebih OVO itu hampir seratus juta GOPE lebih lagi ini yang namanya radically improve performance ini gak bisa dilakukan kalau gak pakai transformasi digital betul gak sekarang kalau kita tanya apakah yang bikin Gojek menang itu aplikasinya enggak juga karena blooper dari jaman dulu udah punya aplikasi untuk ordering iya kan tetapi aplikasi saja tidak mentransformasi bisnis tidak transformasi proses tidak mentransformasi customer tidak mentransformasi marketing kayak Mbak Monik ya gak bisa gitu semuanya harus transformasi yang paling penting lagi yang ditransformasi apa pikiran iya kan gitu bahwa kita berpikir bahwa ini bisnisnya beda nih sekarang ya cara melakukan bisnis gak sama seperti bapak saya dulu atau kakek saya gitu ya jadi harus dirubah gitu itu yang namanya transformasi nah minimal disitu kita udah paham dulu apa sih society for 5.0 apa namanya industry for 5.0 dan transformasi digital oke sekarang saatnya kita melihat di Indonesia dan bagaimana kita mau bisa berinovasi lalu bagaimana kita melakukan bisnis berbasis data karena kalau zaman dulu bisnis itu adalah berbasis produksi kan saya bikin baju bajunya saya jual dapat duit kan gitu ya kalau sekarang saya bisa gak punya baju gak punya apa-apa tapi bisa jual dan dapat duit lebih banyak kan gitu ya gitu nah jadi macam-macam model bisnis sama sekarang kan gitu ya semua itu dimulai dengan alat yang di tengah ini ya namanya smartphone smartphone ini sekarang makin lama makin canggih fitur teknologinya luar biasa prosesornya sekarang itu octa-core octa-core itu prosesornya 8 ya lebih banyak dari prosesor laptop saya cuma 4 ini handphone ini canggihnya luar biasa dia punya sensor kamera sangat bagus dia punya sensor suara sensor gambar sensor gerak sensor suhu sensor fingerprint face recognition segala macam harganya makin murah betul gak ya orang semua pake dong kan gitu ya nah setelah dia beli alat ini kemudian dia pasanglah beberapa alat bantunya supaya saya bisa email-emailan saya pake ini supaya saya bisa kirim-kiriman pesan saya pake messenger itu supaya saya bisa dikenal orang saya pake social media itu supaya saya dikenal di lingkungan profesional saya pake misalkan LinkedIn itu jadi kita bisa memanfaatkan untuk identitas alamat relasi kontak dan lain sebagainya walaupun kita gunakan lebih jauh lagi ah saya pengen cari informasi tentang ini saya pake apa namanya google search saya pake apa namanya saya mau cara belajar masak atau sekalian pake YouTube nyimpen file di google drive semuanya apa mulai berbisnis pake instagram segala macem gitu ya gitu lalu kemudian kalau saya suka lupa kayak saya gini appointment saya simpen di google calendar ya gak lalu kemudian kalau mau pergi kemana-mana gak tau alamatnya gak mau caranya ke rumahnya ke kampusnya mbak Windy gimana tinggal liat google map kan gitu ya sekarang pertanyaan saya semua fitur ini di luar handphone dan biaya koneksi kita pake semuanya dengan enak bayar berapa sih kita bayar berapa ini pake whatsapp facebook gmail dengan storage gak terbatas searching di google pake youtube nyimpen di google drive pake instagram bayar berapa ya hanya tinggal bayar ininya aja ya pak ya di luar pake data oh gratis pak nah sekarang pertanyaannya bu Windy di dunia ini ada yang gratis gak sih bu nah itu ada gak ya sepertinya kecuali setelah saya cuman satu bu ini yang gratis yaitu kasih saing ibu kepada anak cuman itu aja ya di luar itu gak ada yang gratis cuman mungkin bayarnya kita gak pake currency rupiah tapi pake currency yang lain yaitu data ya gitu nah jadi mulai kita menggunakan semua perangkat ini mulai saat itu pula kita punya double identity yaitu physical identity dan digital identity jadi kita punya digital twins namanya saya didik ini adalah physical identity tapi akun gmail saya akun facebook saya akun shoppy saya itu namanya digital identity saya sayangnya mungkin bisa apa namanya di pancing-pancing bu Wendy itu saya bisa gak ngaku tapi kadang-kadang saya kelepasan di digital identity saya sehingga digital identity saya itu bisa di profiling ya makin saya aktif menggunakan semua fitur ini tadi makin lengkaplah profile saya ya sifat dan karakter dan kebiasaan kesenengannya ketidaksenengannya hobinya temannya siapa musuhnya siapa segala macam semuanya recorded kalau ingat lagi kembali ke cyber physical tadi ya gitu nah bagaimana dengan orang Indonesia nah ini saya bacain aja statistiknya Indonesia itu sekarang pengguna internetnya itu adalah 175 juta atau 64% penduduk Indonesia yang menarik adalah 2019 itu 150 juta jadi meningkatnya per tahun itu 25 juta dan ini tertinggi di dunia growthnya ya sebagian besar pengguna internet Indonesia adalah pengguna sosial media aktif ya pemilik nomor mobile Indonesia itu 124% dari total penduduk yaitu 328 jadi boleh dikatakan gak ada orang Indonesia yang gak punya nomor mobile ya kasarnya itu bahkan lebih dari satu nah saya gak tau ini peluang atau yang menyeramkan orang Indonesia itu spend waktu untuk ngeliat internet dan handphonenya itu setiap hari itu akumulatif hampir 8 jam 7 jam 59 menit dan ini tertinggi di dunia ya negara keduanya itu cuma 6, sekian jam jadi orang Indonesia demen banget ngeliatin handphonenya ini artinya apa kalau kita mau berbisnis sama orang Indonesia maka bisnis kita harus muncul disitu karena itu yang dilihat terus bikinlah aplikasi bikinlah macam-macam yang kira-kira akan akan engaging ya karena orang Indonesia demen banget 8 jam itu adalah sepertiga waktu loh ya kita tidur 8 jam kita kerja 8 jam 8 jam lagi buat ini gitu ya nah potensi ekonomi sekarang 2018 transaksi e-commerce Indonesia itu 50 triliun itu adalah setengah dari total ASEAN 2020 naiknya luar biasa ini angka yang dibawahnya itu 2020 itu bayangin ini teman-teman emang mahasiswa ya belanjaan video games belanjaan video games itu yang beli kayak voucher-voucher segala macam itu total belanja video game per tahun 2020 itu 937 juta US dollar ya saya gak tau berapa triliun gitu ya belanja video game doang belanja voucher-voucher segala macam itu ya yang paling tinggi itu adalah fashion and beauty bu itu 4,7 bilion atau miliar dolar setahun di Indonesia luar biasa besar ya nah tentunya pertanyaannya adalah semua sistem yang ini tadi yang dibikin orang Indonesia berapa banyak yang mereknya assembler yang punyanya Mbak Monik berapa banyak masih belum banyak banyak kan masih Google, Facebook, Instagram segala macam kita pengen lebih banyak dong ya kan orang yang belanja orang Indonesia yang pakai orang Indonesia segala macam kok yang bikin orang luar gitu makanya saya mau saya udah download nih assembler nih gitu ya saya mau pakai Mbak Monik terima kasih Bapak lokal, lokal kita lokal lokal dong iya gitu disini kayak gini yang bagus gitu ya nah kalau ini ini tadi kenapa ini bisa begini karena itu semua bukan sesuatu hal yang kebetulan semua itu di engineer kenapa perusahaan-perusahaan yang ngumpulin data ini tadi dia akan melakukan yang namanya computational psychology di belakangnya mereka itu adalah psikolog-psikolog semua yang datanya itu tiap-tiap ini dibaca lalu kemudian di profile oh Bu Windy itu tipe orang seperti ini Mbak Monik itu seperti ini si Didi itu seperti ini si itu seperti ini orang seperti ini senengnya message kayak begini orang seperti ini senengnya info kayak begini gitu gak senengnya kayak begini maka semua ads posting segala macam itu semuanya bisa disesuaikan kita pakai AI kita pakai machine learning kita pakai segala macam teknologi lah big data dan lain sebagainya ya begitu nah jadi memang apa namanya ini adalah fenomena society 4.0 dan industri 4.0 yang mesti kita cermati dan kita perhatikan gitu ya yang saya tunjuk disitu itu adalah peta Indonesia ya di bumi itu ya di sekelilingnya adalah berbagai macam tools social media platform atau digital platform yang ada kenapa kenapa saya bikin disitu karena itu disoroti seluruh dunia kenapa penduduk nomor 1 di dunia itu Cina 2 miliar tapi penduduk Cina itu gak bisa diapapain karena dia gak pakai Google dia gak pakai Facebook dia pakai produknya dia sendiri yaitu Baidu WeChat dan lain sebagainya dan kalau bahkan orang penduduk Cina kalau pakai produk-produk di luar Cina bisa dipenjara sehingga mereka off-grid dari sisi sini jadi gak bisa dikontrol penduduk kedua terbesar di dunia adalah India 1,5 miliar mereka demokrasi kayak Indonesia tapi kalau Bapak Ibu lihat top 10 perusahaan besar di dunia pertama perusahaan IT CEO-nya orang mana orang India semua CEO-nya Microsoft Satya Anandela India CEO-nya Google Sundar Pichai India CEO-nya Oracle India semua India maka mereka punya kontrol mekanisme untuk melindungi apa namanya negaranya negara terbesar ketiga dengan penduduk terbanyak dan pengguna internet terbanyak adalah Amerika Amerika ini diamnya melakukan macam-macam negara keempat penduduknya banyak gampang dipengaruhi senang belanja macam-macam dengan gak punya teknologi Indonesia siapa yang gak suka ke Indonesia orangnya senang belanja aplikasi apa aja dipakai kita tahu misalkan ya Whatsapp punya Amerika Instagram punya Amerika Line punya Jepang Kakao punya Korea Telegram punya Rusia WeChat punya Cina dipakai orang mereka Indonesia pakai apa? pakai semuanya kecuali yang bukan bikinan Indonesia sendiri nah jadi di sisi lain kita punya opportunity tapi kita juga punya hal yang harus kita waspadai masuk ke era inovasi sekarang gimana caranya kita berinovasi dengan semua kondisi itu tadi tadi Mbak Monik juga udah jelasin inovasinya dan saya mungkin menstrukturkan dengan pakai metodenya si Doblin ini Doblin bilang begini inovasi itu bisa macam-macam kita bisa menginovasi produk yang ditawarkan yaitu offering yang tengah itu yang tradisional begitu jadi yang kita inovasi adalah produknya jadi misalkan kita jualan baju bajunya dibagusin jahitannya lebih bagus bahannya lebih bagus segala macam atau sistem produksinya yang dibagusin supaya misalkan jadinya lebih cepat segala macam tapi inovasi yang ketiga ini inovasi yang klasik dari zaman dulu ya itu yang di inovasi inovasi tidak harus itu karena yang bisa di inovasi juga adalah experience experience siapa? experience customer-nya gitu contoh distro-distro zaman sekarang mungkin pernah dengar Dr. Tirta segala macam itu kan yang diajak itu dia ngomong sana ngomong sini orang seneng segala macam lalu brandnya diperkuat customer engagementnya dikuat itu di situ di inovasi jadi inovasi tidak harus diproduk loh ya inovasi bisa di macam-macam bisa di service bisa di channel bisa di brand bisa di customer engagement inovasi juga bisa di konfigurasinya kalau kita gak bisa sendiri kita collab itu namanya network ya kan bisnis model juga bisa di inovasi jualan pertama saya saya gratisin jualan kedua saya saya gratis jualan ketiganya yang bayar kan gitu kan orang udah seneng semua akhirnya ya bayar semua di jualan ketiga macam-macam jadi ada banyak cara lah berinovasi jadi kita yang harus harus melihat apa aja sih banyak kok contohnya gitu ya nah inovasi bisa dimana aja mulai di Indonesia ini penerapan ini termasuk di Agrikatul juga nah saya sekarang masuk sebentar ke keempat yang paling penting justru adalah kompetensi digital tadi dikatakan bahwa apa namanya dengan adanya AI segala macam itu bukannya ngantin kita tapi justru kita harus cari posisi kita yang paling pas dimana mana yang bisa di-automate mana yang perlu memerlukan human expertise kalau kita bicara kreativitas gak bisa di-AI kan ya kan gitu human touch gak bisa di-AI kan nah itu yang yang mesti kita kembangkan dengan memanfaatkan semua teknologi mau gak mau kita harus pakai dan yang penting adalah kita punya skill dan kompetensinya kenapa kalau kita gak punya skill maka mulai kalau kita hanya mengandalkan skill-skill yang bisa diganti sama komputer ya hilang pekerjaan kita ya kita akan terganti gitu ya nah oleh kandu kita harus punya kompetensi digital ada banyak nanti mungkin di kesempatan lain saya jelaskan nah lalu kemudian cara kita belajar pun juga harus dirubah jadi ada yang namanya human capital 4.0 jadi mungkin ditanya jawab aja nanti saya jelaskan itu sedikit karena tadi saya juga diminta cerita tentang Inixindo ya Inixindo itu adalah perusahaan pelatihan dari tahun 1991 kita melatih dan memberikan sertifikasi baik yang international certification maupun yang nasional kita udah melatih lebih dari 300.000 orang IT profesional sampai sekarang kita develop materi ada kira-kira 200.000 jam materi untuk talent development kita juga banyak lakukan effort gitu ya jadi kita udah 29 tahun ada di 29 kota yang dekat dari Jember adalah Surabaya itu kira-kira itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Bimbu terima kasih terima kasih Pak Partono memang kita sudah berkolaborasi dengan Inixindo Alhamdulillah ini sudah tahun kedua Pak kami sudah mengertifai mahasiswa sebanyak sekitar 600 anak dari Inixindo Alhamdulillah dan dari dosen-dosennya juga kami tiap tahun juga aktif karena memang kami butuh juga ya Pak untuk memperkaya mata kuliah dan lain-lain jadi memang partner kita Alhamdulillah juga Inixindo yang mungkin memang cerita-cerita Pak Partono tadi memang benar dan menarik ya Pak memang seperti di film-film yang ada di FBI dan lain-lain itu akhirnya kan profiling kita lengkap ya Pak dengan digital sepertinya kita perlu menambah ini sesi dengan Pak Partono kapan-kapan oke mungkin ada pertanyaan teman-teman ada yang mau raise hand mungkin ngobrol langsung dengan Pak Partono ya boleh silahkan oke ini dari Mas Gilang ini menurut satu artikel yang saya baca Pak sebelum adanya Societive 5.0 ini ada 4.5.0 tadi yang sempat dibicarakan oleh Pak Partono ya kemudian menurut artikel tersebut dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh karena 4.0 ini destruktif ini memang destruktif banget ini Pak ya betul berakibat pengurangan manusia dan lain-lain menurut Pak Partono apakah dengan adanya Societive 4.0 ini cukup efisien untuk menghilangkan sifat destruktif atau seperti apa karena yang telah dijelaskan oleh Shinsu Abe yang sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang beliau mengatakan bahwa 4.0 ini hadir untuk mempermudah kehidupan seseorang nah kira-kira saya jawab langsung ya gini saya terus terang agak khawatir kenapa karena memang Societive 4.0 ini dikeluarkan maksudnya dikenalkan di Jepang yang kita tahu etos kerja dan masyarakat di Jepang itu memang bedalah sama negara sehingga sehingga Societive 4.0 5.0 itu mungkin bisa bekerja dengan baik di sana dengan sendirinya tetapi kalau di tempat lain terutama di Indonesia nah ini kalau kalau kita enggak apa namanya enggak hati-hati ya memang yang terjadi yang tadi yang mas Gilang tadi katakan disrupsi dan akhirnya disrupsinya sih sebenarnya mungkin enggak apa-apa kalau kita bicara bukan enggak apa-apa sih tapi mengganggu industri yang enggak mau berubah tapi kalau kemudian terkaitannya sama masalah SDM dan teman-teman kerjaan segala macam nah itu bisa nah oleh karena itu memang kunci menyelesaikannya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan Indensi 4.0 itu untuk kita yang melakukan inovasi tapi kalau kita enggak ya kita cuma akan jadi pasar nanti terus-terusan begitu gitu sih mungkin gitu jawabannya ya ya benar Pak ini seperti yang saya ceritakan ke teman-teman Fasilkom kalau kita apa mindsetnya berubah dari pengembangan software itu ada software yang waterfall dan lain-lain ke agile itu kan di SDM juga ya Pak akhirnya memang kita kita yang perlu berubah betul manusianya oke ada lagi teman-teman karena memang ini memang dibarengi dengan pandemi ya Pak akhirnya mungkin percepatan dari 4.0 ke 5.0 ini juga akan cepat lebih cepat karena karena oke kalau belum ada mungkin nanti ada di sesi terakhir Pak ada kompilasi dari pertanyaan-pertanyaan oke terima kasih Pak Partono semoga kita bisa nyambung lagi tadi penjelasannya sebenarnya masih sepertinya masih banyak ya Pak dan teman-teman jadi nanti akan kami repotin lagi anytime Mbak Benji oke terima kasih Pak oke sekarang kita berpindah ke pemateri ketiga yaitu ini mungkin saya panggil Mbak juga kali ya kayaknya masih mudah banget ini Mbak Murfida Levy Dhani yang sebagai saat ini sebagai bisnis development intership PT Shopee Internasional Indonesia nah ini ini adalah salah satu aplikasi yang paling disukai oleh mungkin orang Indonesia ini adalah Shopee karena disitu ada gratis ongkir dan lain-lain ini ya Mbak Murfida selamat sore Mbak Murfida halo semuanya selamat sore ini saya panggil Mbak Murfida atau Mbak Levy Urfi aja Urfi oke sebelum materi ketiga saya akan membacakan sedikit CV dari Mbak Murfi beliau ada di volunteer officer transportation department artillery village of Asian Games pada 2018 di 2018 sampai 2019 beliau di information and set officer of kick fast beliau lulus di dari pajajaran university pada tahun 2020 ya Mbak Murfida baru first graduate ini 20% in charge talent hospitality of hay festival kemudian juga ke opinion leader affiliate of Shopee International Indonesia dan sampai sekarang business development of PT Shopee International Indonesia oke Mbak Murfi mungkin langsung aja di materi ketiga oke terima kasih Wendy sebelumnya perkenalkan aku Murfi Dara Vizani bisa dipanggil Urfi saat ini aku kerja di PT Shopee International Indonesia sebagai business development dan untuk sekarang aku mau sharing screen sih tadi sebentar ya share screen apakah sudah terlihat oke oke ya karena sekarang aku termasuk yang paling muda kayak yang saya aku juga masih belajar aku lebih menekankan ke mahasiswa-mahasiswa untuk saat ini gimana sih startup itu atau gimana sih perusahaan yang sering aku kecimpung gitu ya untuk pertama ini startup itu adalah sebuah perusahaan yang berjalan tentunya masih di bawah 5 tahun kebetulan Shopee sendiri itu baru dari 2015 berarti pas tahun ini pas 5 tahun terus setelah itu perusahaan yang belum melanggap operasi jadi sering disebut juga perusahaan rintisan gitu yang kedua kenapa ya startup itu cocok untuk milenial gitu apalagi untuk yang yang sekarang-sekarang yang baru lulus atau enggak yang sekarang udah tingkat akhir dan juga sedang bingung gitu pengen dimana nih selanjutnya atau pengen dimana nih fokus dan lain-lainnya aku pertama aku pertimbangin karena budaya startup yang cocok sih untuk bagi kita-kita kaum milenial karena dia terbuka dan juga terbuka akan inovasi sih dan juga dia fleksibel and up-to-date dan work-life balance dimana work-life balance ini antar waktu kerja dan juga pada saat tidak kerja juga dia seimbang gitu kalau kebetulan di Shopee sendiri ada jadi namanya kadang suka ada Shopee feed atau enggak suka ada program-program di luar kerjaan yang dimana kita itu tidak boleh mengomongkan tentang kerjaan jadi balance antara kerjaan dan juga waktu saat tidak kerja kebetulan aku sendiri di Shopee itu di bagian divisi business development business development itu dimana orang yang bertanggung jawab untuk mencari cara supaya interaksi antara tiga parties atau tiga kesalahan tersebut ada pelanggan pasar dan juga relasi dimana pelanggan itu adalah customer kita-kita nih yang suka belanja dan suka masukin keranjang aja tapi belum belum tahu nih di check outnya kapan kayak gitu karena banyak kalau misalnya kita terus ada juga pasar pasarnya itu dimana kita di Shopee ini suka melihat dari segi pasarnya dari segi wanita pria ataupun ibu-ibu atau enggak kebutuhan bayi seperti itu dan juga relasi dimana relasi ini untuk membangun kepercayaan dan integritas perusahaan terhadap setiap produk atau layanan yang dilakukan oleh Shopee sendiri melalui konsep produk relasi dengan seller maupun dengan bayar ini aku jelasin singkat aja ya selanjutnya bagaimana sih bisa sampai aku pribadi berkecimpung di dunia startup karena pertama waktu itu aku cerita waktu semester 5 karena aku background jurusannya yang tidak relate banyak banget nih kebetulan aku suka sharing di sosial media aku di tiktok jadi banyak yang nanya kok bisa sih dari jurusan perikanan sosial kevali perikanan kok bisa sih jadi di Shopee kayak gitu gak relate gitu aku waktu itu pada semester 5 melihat kakak tingkat aku 2013 dia waktu itu update story Instagram gitu ya dia ada pake hashtag live at Shopee kayak gitu terus kayak happy kayak ngeliat tuh kayaknya seru banget ya dikasih dikasih apa ya namanya tuh afeksinya tuh banyak gitu afeksinya tuh kayak cemilan-cemilan terus kayak program-program event-eventnya lucu-lucu gitu terus aku nanya dong jadi aku kayak cukup penasaran yang tinggi gitu aku udah mulai nanya-nanya dari semester 5 gimana sih kak aku bagian apa dan lain-lain aku selanjutnya sih mulai kalau misalnya kalian nanti pada saat udah mulai semester 5 6 atau udah mau tingkat-tingkat akhir mulai aktif cari-cari informasi seperti itu terus kenapa aku memilih startup-nya itu Shopee karena emang ngeliat dari sisi perusahaan yang pertama Shopee ini alhamdulillah-nya adalah belanja online nomor 1 sekarang di aplikasi App Store maupun di Play Store gitu dan juga dia value-value dari perusahaannya juga bagus yang aku liat dan itu sih work-life balance-nya oke terus juga yang ketiga ingin belajar lebih banyak lagi dan juga self-development lalu nah tadi kan aku bilang sekarang aku pengen share sih tips and tricking gimana sih biar gimana ini aku pribadi yang emang gak relate gitu sama jurusan sama jurusan jurusan dengan bidang yang aku jalanin sekarang nah aku punya tips and trick-nya karena aku pribadi juga ngalamin waktu pas kuliah itu lebih banyak aktif sih nah ini ada tips-tipsnya kenapa sih harus aktif pada saat perkuliahan gitu jadi aktif disini itu bukan cuman aktif pada saat di akademisnya saja gitu tapi di non-akademisnya juga di balance gitu balance antara akademis dan non-akademis karena pada saat ini emang realnya ditanya pada saat kita bekerja itu tidak hanya dilihat IPK-nya saja gitu IPK memang pasti dilihat karena pintu berbangnya dilihat dari situ tetapi juga kita ditanyakan mengenai pengalaman apa aja sih yang pernah kalian laluin pada saat kuliah kayak gitu aku pribadi mengalami hal seperti itu gitu berbagai macam kegiatan yang di luar akademis seperti BEM atau Himpunan terus perkumpulan mahasiswa perdaerah gitu kan ada ya biasanya di perkuliahan UKM terus event kampus maupun event di luar kampus gitu yang ketiga juga akan banyak hal yang bisa dipelajarin dan didapatkan dari keaktifan kita sebagai mahasiswa di luar kegiatan akademis dan juga tentunya banyak ragam sifat orang yang akan kita temukan pada saat kita aktif di luar akademis tersebut dan dari situlah kita belajar bagaimana menyuarakan pendapat mentolari dan memanage atau mengatur timan kita sendiri begitu dan keempat juga tentunya akan sangat berguna untuk nanti kita sudah terjun di dunia pekerjaan dan juga kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik lagi gitu dan ada yang terakhir ini ada how to increase development segala bentuk tinggalkan yang diambil untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness nah self-awareness ini kita menjadi bahwa kenali diri sih lebih ini kita tuh potensinya dimana sih kelebihannya dimana sih apa sih kekuatan dan kelemahan yang kita miliki seperti gitu dan mulai apa ya mengatur atau mengecejulkan atau membuat timeline lah ya mengenal tujuan itu mau apa sih kedepannya mau kayak gimana dan juga yang terakhir tuh jangan mager-mager kelamaan kayak gitu sih sebenarnya mager juga boleh sih cuman jangan terlalu terlarut lama gitu dengan males gerak tersebut terus lain itu juga aku waktu pas kuliah ini aktif di dunia per-eventan musik sih sebenarnya ASEAN Games terus Kickfest dan High Festival lebih sering berhubungan dengan parties geser-geser yang ada gitu aku mengurus mereka jadi kalau waktu High Festival dan Pelling Festival ini aku jadi person in charge untuk penginapan mereka dan untuk Kickfest ini aku menjadi pesawat informasi dan ASEAN Games ini aku jadi official di transportation official gitu sangat singkat ya untuk dari aku dan cukup disini dan boleh kalau bertanya terima kasih semuanya oke terima kasih Ma'am Murphy ini mungkin menjadi pandangan untuk teman-teman untuk di kuliah ya karena ada memang beberapa teman-teman itu yang fokus ke akademik gitu ya memang akademiknya bagus tapi ternyata ketika ngobrol dengan orang komunikasi dengan orang akhirnya disitu gak pede lah dan lain-lain nah itu mungkin itu perlu diasah juga ya dari kuliah ya Mbak Murphy ya betul betul ya nah memang teman-teman ini ada beberapa yang senang banget saya lihat memang senang banget berkecimpung di event-event seperti itu jadi memang kalau kita sih ngomongnya menjadi mahasiswa itu kalau kita sebagai dosen ya kita ngomongnya kalau menjadi mahasiswa itu kalau mau terkenal ada dua cara cara yang maksudnya pintar banget anaknya dan juga cara yang aktif banget atau cara yang memang benar-benar yang rendah jadi yang ini banget jadi gak pernah masuk lah nah itu pasti juga terkenal ya jadi yang kalau terkenal itu biasanya memang gak terkenal dari dosen-dosen akhirnya yang senang dengan komunitas-komunitas seperti itu akhirnya ya itu lagi itu lagi gitu ya Mbak Murfi dan itu memang harus gimana sih Mbak Murfi caranya untuk meningkatkan apa ya mungkin pede atau apa ya sehingga teman-teman ini yang pendiem dan lain-lain ini motivasinya untuk mengikuti kayak kulikuler dan kegiatan-kegiatan seperti itu tuh akhirnya oh iya ya saya harus seperti ini tuh gimana sih oke baik sih ini pertanyaan bagus juga aku sering banget dapet pertanyaan gimana sih biar pede bisa ngomong di depan atau kayak at least kayak kita mencoba untuk daftar terus kita menyorakan pendapat kayak gitu ya kalau pertama sih ya kita harus positive thinking sih karena kadang yang membuat kita ragu itu kita udah termakan oleh pikiran kita kayak aduh kayaknya enggak deh kayaknya aku gak bisa nih kayaknya aku gak aku mikirnya kalau misalnya aku ngomong gak bakal didengar atau kalau kalau disini sih bilangnya di ceng-ceng itu apa ya di di apa netik lah pokoknya di iya kayak di klingit tuh kayak udah kepikiran yang enggak-enggak gitu kalau menurut aku sih mulai sekarang yang penting kita kita ingat lagi kepada tujuan kita kalau tujuan kita yang positif tujuan kitanya juga baik kedepannya buat seperti apa dan emang orang-orang juga beda-beda ya pendapat cuman kita ingat aja tujuan kita baik kalau emang respon orangnya ternyata tidak baik ya it's okay gak apa-apa yang penting tujuan kitanya baik dan apa balik lagi sih ke yang tadi positif tinggi aja dan anggaplah kalau orang-orang yang yang ber berapa ya menjudge kita yang tidak yang kurang baik udah ben aja jangan jadiin patah selangat gitu sih dan tips pede sih menurut aku kayak gitu dan yaudah gitu orang mau kayak misalnya nih aku pribadi juga kan aku aktif di tiktok gitu ya orang-orang kan ada awal-awal sih pasti kayak aduh tiktok aduh tapi it's okay gak apa-apa aku mikirnya kamu ngomong kayak gitu coba kamu bisa gak kamu bisa gak sampai sekarang kamu bisa gak untuk sharing kayak di tiktok kayak gini ngomong gitu karena orang gak semua bisa apa ya build communication good communication sih itu emang bener itu emang bener banget enggak semua orang bisa build good communication dan jadi yaudah bare aja it's okay dan balik lagi ke tujuan kita sih tujuannya kalau misalnya tujuannya dikenal dengan baik yaudah gitu nah ya bener bener banget ini mbak ya jadi memang anak-anak ini kadang ada beberapa yang gak gak terlalu suka di depan sehingga susah banget untuk komunikasi nah jadi mungkin teman-teman ini tips juga karena mbak murfi ini fresh graduate dan ternyata memang pengalamannya di di dunia event atau networking ya jadinya lebih banyak dan akhirnya bisa kenal banyak orang dan benefitnya juga akan lebih banyak didapat oke mungkin teman-teman ada pertanyaan ini kok jadi saya tadi yang nanya ya gak apa-apa kak suir oke teman-teman ada pertanyaan mungkin oke ini dari Karenina Gloria saya mau tanya tadi kan mbak Urfi memilih masuk ke Shopee karena mbak Urfi suka sama lingkungan dan suasana kerjanya menurut mbak Urfi lingkungan kerja yang paling ngebuat mbak Urfi nyaman dan bisa ngebuat mbak Urfi berkembang itu kriterianya yang seperti apa sih dan bagaimana cara ngebuat lingkungan kerja yang sehat dan bikin nyaman itu sendiri omong gak mbak Urfi bentar aku baca dulu oke ini bagus sih karena lingkungan emang balik lagi berarti ke environment jadi emang pengaruh sih menurut aku aku pribadi melihat selama ini sih selama ini aku dari Januari sampai sekarang menjalani kerjaan di Shopee itu emang lingkungannya tuh baik karena lingkungan yang baik tuh kayak gimana kalau di dunia kerja tuh biasanya kalau di kuliah juga ada yang namanya senioritas contohnya kayak ini kamu tuh baru nih disini kayak gitu ya kamu baru nih disini kamu harus menurut kalau menurut aku kalau aku yang aku alamin selama disini sih aku gak merasakan hal seperti itu jadi menganggapnya rekan gitu rekan tuh maksudnya kita kerja tapi kita juga saling membantu gitu kita bareng-bareng nih buat gimana caranya perusahaan biar bisa maju gitu biar bisa orang-orang makin banyak yang mengenal Shopee dan banyak juga yang berdi sini gitu kayak jadi cara buat lingkungan kerja yang sehat itu sendiri juga dari kitanya sih kalau misalnya dari kitanya dan kita bisa lihat dari seiringnya berjalan waktu akan terlihat gitu lingkungan itu sehat atau tidaknya gitu dan selama ini sih aku Alhamdulillah selama udah berjalan hampir 10 tahun ini menganggap lingkungannya aku laluin baik sih karena bahkan event kayak atasan aku sendiri gitu leader aku sendiri tuh kalau misalnya ada isu yang aku tiba-tiba aku dapetin isu mereka ikut ikut bantu gitu ikut bantunya tapi gak ngebantu semua kerjaannya dipakai tapi kita bareng-bareng gitu solving isu kayak gitu oke ini ada pertanyaan kedua dari Mas Gilang apa saja kiat yang harus kami lakukan agar kita sebagai millennial setidaknya bisa lebih siap menyiapkan produk dan berbisnis di Sera oke kalau ini bagus gini yang dilakukan biar siap gitu ya yang aku lihat sih pertama itu kemauan itu wajib sih kemauan dan juga konsistensi karena kalau kita udah ada niat gitu ya niat yang bagus terus kayak udah punya planning udah punya aduh aku pengen jualan ini nih contohnya sekarang kan banyak nih orang-orang dari kuliah dari SMA aja udah punya small business gitu ya karena emang sekarang kalau balik lagi ke pemerintah sebelumnya udah disediakan platform yang sangat banyak gitu sosial media bisa dimanfaatkan dengan mudahnya untuk mempromosikan untuk berjualan dan seperti itu sudah sangat mudah dan juga banyak juga kok yang gratis gitu ya untuk kalau misalnya kayak kita buat konten tiktok contohnya kalau misalnya kita bisa masuk ke FYB nya itu cepat banget gitu loh algoritmanya cepat dan pengenalan produknya juga sangat dan pengenalan produknya juga sangat mudah gitu jadi lebih ke yang pertama tadi kalau niat dan juga konsistensi dan waktu pemasarannya itu sih banyak banyak cara gitu sekarang social media banyak banget yang bisa kita gunakan dengan dengan baik seperti itu oke terima kasih Mbak Urfi ada lagi oke mungkin ini pertanyaan terakhir tadi ada satu pertanyaan untuk ini untuk Mbak Urfi dari oke untuk Mbak Urfi udah selesai ya oke Mbak Urfi terima kasih Mbak Urfi jadi pertanyaannya sudah kami bacakan dan materinya memang bagus banget mengencourage mahasiswa untuk lebih aktif di dalam dunia komunikasi karena itu memang yang penting kadang IPK itu hanya sekedar IPK ya tanpa adanya kita bisa menjual diri kita jadi kasarnya kita bisa menjual diri kita kadang IPK yang tinggi pun juga tidak bisa terlalu menjadi benefit buat kita terima kasih Mbak Urfi selamat-selamat Mbak Windy oke ini saya bacakan ada pertanyaan dari Iqbar untuk pertanyaan ke pemateri 1 2 dan 3 apakah bisa bagi kami para mahasiswa yang sudah mulai memasuki semester akhir untuk merasakan bagaimana rasanya bekerja dalam sebuah perusahaan merupakan sesuatu yang penting jadi untuk kesempatan mengikuti internship pada perusahaan Bapak Ibu pemateri apakah tersedia dan juga apa ada waktu tertentu dan ketentuan agar dapat mengikuti program tersebut nah untuk pertanyaan ini saya menyambung sebentar karena kami sedang mempersiapkan namanya kurikulum Merdeka Belajar sehingga kami membandel satu semester itu dalam magang sehingga magang itu menjadi satu semester penuh nah ini apakah apakah memungkinkan untuk ketiga perusahaan di pemateri ini untuk mengirim mahasiswa magang selama satu semester penuh yang menggantikan semester 6 atau semester 7 dimana per masing-masingnya nanti akan di-convert atau di-conversi menjadi beberapa mata kuliah yang memenuhi dari capaian pembelajarannya tersebut monggo mungkin dimulai dari Mbak Monik dulu boleh iya untuk kesempatan internship memang assembler beberapa bulan kemarin ya beberapa bulan kemarin juga ini apa membuka sebuah kesempatan untuk enhanced skill lebih enhancing skill dari entah itu mahasiswa ataupun fresh graduate seperti itu jadi kalau dari assembler sendiri untuk kebetulan untuk slot volunteer internshipnya sekarang itu memang sudah terisi tapi mungkin di beberapa bulan ke depan kalau misalnya kita memang melihat ada probability untuk bisa apa ya untuk bisa menerima mahasiswa baru dengan background-background tertentu misalnya apalagi kalau misalnya background yang IT nanti kan kita bisa meninjau dulu nih kira-kira assembler lagi butuh apa nih karena mostly assembler sekarang itu lagi mencoba untuk expand resourcesnya di bidang 3D 3D animation sama programming karena kan dari kalau proses AR itu kan setelah teman-teman maksudnya kalau misalnya AR dan VR secara secara besar ya secara scale dan customize itu misalnya kita menjawab request dari enterprise kayak gitu kan itu diolahnya di assembler nah kalau di assembler itu nanti prosesnya setelah kita bikin animasi 3D-nya itu langsung ditransform ke program jadi kayak how to connect through interactivity jadi setelah 3D tentu dong 3D itu kan harus bergerak ya kalau misalnya di AR itu harus gerak harus ada interaksinya kalau misalnya kita arahin kameranya ke kiri itu nanti sisi berbeda kalau ke kanan nanti sisinya yang berbeda nah itu itu harus ada tahapan interactivity sebelum masuk ke tahap development untuk di up ke cloud gitu untuk di up ke cloud sebagai sebuah ya cloud lah kayak gitu jadi nah tiga tahapan itu memang biasanya yang membuka posisi-posisi internship gitu jadi developer eh bagian developer terus bagian interactivity IT dan juga 3D animation kayak gitu sih mostly kita membuka apa opportunity internship di bagian itu di posisi itu jadi nanti kalau misalnya melalui melalui webinar ini aku belum bisa kasih informasi mengenai berapa orang atau bisa atau enggaknya tapi nanti mungkin melalui panitia nanti aku bisa sebarkan kalau kalau misalnya sewaktu-waktu kita ada internship dalam waktu dekat ini gitu 1 atau 2 bulan ke depan aku bisa sharing ke teman-teman mengenai informasi internship tersebut gitu oke terima kasih mbak sama-sama mungkin nanti panitia akan langsung kontak dengan assembler ya sehingga kita boleh kita keep in touch aja iya keep in touch aja barangkali ada partnership atau kolaborasi di luar magang kan tawaran gitu oke thank you oke mungkin dari pak partono pak di indeksindo seperti apa pak pak partono halo bu sorry saya tadi gak ngikutin pertanyaannya di indeksindo seperti apa apanya ibu oke ini ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah semesternya sudah mulai 5 ke 6 dimana dia bisa mengambil magang pak dan kita di fakultas ilmu komputer kami juga menawarkan ke anak-anak itu memang kurikulum merdeka belajar dimana kita bisa magang satu semester penuh pak selama 6 bulan yang nanti akan jadi beberapa mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dilakukan di sana oke bisa sih bu cuman mungkin kita daya tambungnya gak sebanyak di tempatnya shopee atau assembler kali ya ya mekanismenya berarti langsung ke indeksindo pusat atau bisa ke sebenarnya bisa ke masing-masing cabang sih ke Surabaya juga bisa oh gitu ya pak ya jadi langsung suratnya langsung ditujukan ke masing-masing iya betul oke terima kasih pak partono terima kasih oke sekarang dari mbak murfi mungkin mbak murfi oke untuk internship itu sendiri ya kalau di shopee selalu ada dia tuh selalu buka untuk internshipnya tapi untuk detail requirementsnya aku kurang tahu untuk kurang apa sih kurang kurang tahu ya sekarang kayak gimana karena bisa dilihat langsung di website-nya sih carriers.shopee.co.id nanti kalian filter aja filternya internship terus itu banyak sih ada business development marketing ada people legal people legal kalau nggak salah people legal finance intern terus kayak ada itu sih tiga itu biasanya paling sering ada internshipnya bisa lihat langsung di website carriernya aja oke terima kasih berarti langsung ke website-nya Shopee untuk Shopee-nya ya karena ini teman-teman sepertinya sedang bersemangat untuk internship karena memang kita launching Merdeka Belajar ini memang baru jadinya baru di semester depan teman-teman bisa biasanya kalau magang itu cuma 2 SKS jadi cuma 2 bulan nah ini kita memberikan kebebasan mereka mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun jadi benar-benar seperti bisa bekerja di perusahaan tersebut terima kasih bagi pemateri 1 Mbak Monik kemudian terima kasih Pak Partono dan terima kasih Mbak Murfi sudah sharing pengalaman ini mungkin kalau teman-teman nanti ada pertanyaan langsung mungkin ada kontaknya yang bisa dihubungi oleh teman-teman Mbak Murfi tadi sepertinya di slide sudah ada ya kontaknya Mbak Murfi tadi ada kontaknya apabila nanti teman-teman pengen ngobrol atau tanya-tanya kontaknya ke DM Instagram aku juga bisa kok suka banyak banget yang nge-DM Instagram sama Instagram aku kalau Pak Partono mungkin ada kontaknya untuk ngobrol-ngobrol yang bisa saya email aja kalau Instagramnya saya followernya gak sebanyak Mbak Murfi jadi saya cuma sedikit ini kalau di profiling ini sepertinya Pak Partono ini gak terlalu banyak dikit-dikit email aja tapi yang paling expert Pak Partono saya belajar banyak loh tadi Pak lewat slide-nya apalagi untuk praktek di startup sambler it's really useful sih Pak terima kasih banyak sama-sama saya juga apa namanya tersebut saya senang kalau banyak startup lokal yang di bidang teknologi gini bagus banget kita senang banget siap siap mungkin kolaborasi ya Pak Partono ya ke depannya satu isu kedua kan saya saya kelola ini Mbak Monik saya kelola pelatihan ya Pak bukan competition internasional sebenarnya kalau mau kita bisa apa namanya nanti kita coba kontakannya Pak sama Enixindo ya Pak oke kalau untuk Mbak Monik mungkin tadi sudah di slide-nya sudah dicantumkan untuk teman-teman aku coba aku coba ketik lagi aja ya di chat ya jadi teman-teman mungkin mau reach akurat email or account Instagram boleh oke ini mungkin karena waktunya juga sisanya nggak terlalu banyak jadi mungkin teman-teman kalau ingin menanyakan lebih lanjut ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung kontak ke masing-masing pemateri terima kasih para pemateri materinya semoga bisa bermanfaat maaf background saya ada suara-suara ini itulah itulah privilege seminar dari jauh oke semoga materi-materi yang diberikan bisa bermanfaat bagi peserta teman-teman untuk penyansung 5.0 kita harus lebih semangat lagi tadi kalau saya rangkum tadi kita jangan jadi pengguna saja jangan jadi follower saja kita harus berubah kita yang harus memulai berinovasi dan mungkin ide-idenya kalau punya ide jadi kalau di kita itu beberapa mata kuliah bisa menjadi ide-ide yang mungkin bisa di launching nah kadang teman-teman itu gak pede ini Pak Bapak Ibu sehingga jangan-jangan ide saya hanya seperti ini nah mungkin bisa mulai di launching para idenya ini di seriusi di launching sehingga kita tidak hanya menjadi follower tidak hanya jadi pengguna kita yang nanti akan mempunyai salah satu dari aplikasi yang dibilang oleh Pak Partono tadi oke terima kasih Bapak Ibu acara selanjutnya adalah ini ada kuis untuk peserta dimana hadiahnya adalah sepertinya ini adalah e-wallet e-wallet yang hadiahnya sebesar 50k nah lumayan nih teman-teman kalau e-walletnya gopay jadi bisa dibuat untuk jajan atau gokar gopay nanti ada pertanyaan dari teman-teman Pak Anitya yang tercepat dan benar akan mendapatkan saldo tersebut sebelum kuis mungkin kami ingin sesi dokumentasi jadi teman-teman peserta kami minta untuk membuka kameranya untuk dokumentasi karena banyaknya mungkin ada dua kali atau tiga kali foto minta tolong untuk peserta dibuka kameranya Pak Partono lagi di jalan ternyata ya ini masih di jalan ini iya betul hati-hati pak ya terima kasih oke oke teman-teman Panitia bisa dimulai dokumentasinya baik bu oke satu dua tiga ya lagi ya aduh dua tiga sekali lagi aduh dua tiga sudah oke terima kasih Panitia untuk kuisnya apa sudah bisa dimulai Panitia jauh sebentar lagi oke duduk saya seneng ini kalau ngobrol dengan Mbak Murfi dan Mbak Monik ini serasa saya 17 tahun lagi usianya waduh lo soyang lagi ya bu ini ini juga salah satu nilai plus ketika nilai plus nilai plus ketika kita bekerja dengan mahasiswa jadi kita tidak pernah merasa lebih dari 17 tahun ini Mbak Murfi dan Mbak Monik selalu up to date makanya sebenarnya saya tadi minder Mbak Windy karena kan saya satu-satunya yang dari kolonial ini bukan BPM ya jangan begitu Pak kalau apa-apa tanya kolonial saya semi kolonial berarti ya Pak ini oke oke teman-teman teman-teman untuk kuisnya suaranya Rizky kurang besar Rizky oh maaf Bu maaf Bu halo apa sudah terdengar ya 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 mantap mantap oke jadi bisa untuk Bu Windy bisa ditutup dulu acaranya kemudian nanti untuk para peserta jangan keluar room terlalu karena akan diadakan kuis oke oke berarti saya tutup dulu ya jadi untuk kuis ternyata nanti ada karena dia hiburan sehingga nanti mungkin teman-teman yang akan menghendal sehingga untuk materi atau sesi dari kuliah umum ini saya tutup terima kasih untuk para pemateri terima kasih pada Mbak Fatima Monika Pak Partono dan Mbak Murfida semoga materinya tadi bisa berkah dan bisa dijalankan oleh teman-teman sekali lagi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekaligus saya menutup untuk kegiatan kuliah umum pada sore ini Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Untuk pembicaranya Bisa left atau Gimana nih Boleh pembicaranya mungkin Permisi untuk pembicara Kalau mau ikut Kuis juga gak apa-apa Tapi gak dapet hadiah loh Sudah dapet gaji Yang dapet hadiah cuma peserta aja Iya dong Baik Kalau gitu saya mohon Seru-seruan aja gitu ya Oke baik saya izin leave ya Kalau gitu ya Ada ini selanjutnya soalnya Oke terima kasih banyak semua Terima kasih kembali Aku juga izin leave ya guys Terima kasih semuanya yang udah ikut Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Oke oke Sekarang nih mau ngapain sih Mas Bar Sekarang ada kuis kita sudah bebas Oke Kuisnya nih berhadiah yang banyak nih Mas Bar Iya Jadi total hadiah Total Pool Itu seharga 100 ribu rupiah Sangat lumayan dong Bisa buat beli apa aja tuh Mas Bar Bisa buat beli makan Terus udah seharian makan apa Bisa buat beli Pocer Selain pocer Makan pocer apa lagi Beli apa Beli rokok Waduh Oke kemudian bisa Ini rame banget ini berarti ya Harusnya quiznya ya Rizky ya Mungkin untuk lebih rame lagi Bakaran langsung dipandu oleh Rizky dan teman-teman Saya bisa leave kah Sudah bu Iya Sudah boleh bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Windy Semoga nilai saya kabul Terima kasih Oke kemudian kita lanjut ke kuis Kuisnya ada berapa pertanyaan nih Mas Iqbar Ini ada dua pertanyaan Eh jangan dulu pertanyaannya Pemenangnya ada berapa nih Mas Bar Hah Pemenangnya ada berapa Pemenangnya nanti cuma ada dua Oke Jadi masing-masing Setiap orang mendapatkan 50 ribu rupiah Berarti yang menang itu Siapa cepat dia dapat ya Mas Bar Nah yang paling tepat Dan yang paling cepat Itu mereka akan mendapatkan Uang seharga Sebanyak Sebanyak 50 ribu rupiah per orang Oke Oke Mekanisme main quiznya gimana nih Mas Bar Nah gini Jadi pertanyaan kami sebarkan Kemudian kalian cepat-cepatan Untuk ngetik-ngetik di chat Dan kalau sudah ngetik Wah bener nih Enter Wah kirim Tunggu berdoa Semoga dapat 50 ribu Oke Dan ingat ya yang paling cepat Dia yang dapat Dan cepat Bener ya Mas Bar Bener sekali Kalau cepat salah artinya Gagal Gagal ya Iya dong Bagaimana dapat Selamat Anda gagal Selamat Selamat mencoba Silahkan Coba lagi Silahkan oke Untuk pertanyaan pertama Kita Oh mundur Mundur Jadi pertanyaan pertama Kita Hitung Tiga Dua Satu Kosan Apa tuh pertanyaannya Yuk Jadi bacaan yuk Pertanyaannya adalah Sebutkan seluruh nama dari moderator Dan para komantari kuliah umum 2020 Ayo 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 siapa cepat yuk Ayo Apa sudah ada yang itu Ayo Ayo Chat Chat Chatnya dong Mas Dilihatkan Mas Wah Masih belum ada yang menjawab nih Sepertinya Mas Iqbar ya Iya Ini ada di Mor Oh iya di Mor Tuh Chat Udah ada 28 Wah Ada banyak nih Mas Iqbar Ada yang lengkap Lengkap Ayo coba kita buka chatnya Stop stop Jangan kirim Tidak bisa dilihat nanti Sudah Sudah telat Oke kita itu mundur aja nih Mas Iqbar Kita tutup nih ya Oke Kita tutup dalam Scroll ke atas Scroll ke atas Scroll ke atas Oke Oke yang mengirim pertama kali Siapa kaitu Hmm Jauh banget nih Mas Iqbar Banyak banget Banyak Para peserta antusiastik Antusias banget ya Untuk 50 ribu Oke Mas Iqbar Kita itu mundur nih Mas Iqbar Oke Kita tentuin ya Yang Tiga Dua Satu Habis Oke Yang pertama Mas Iqbar Ada Ke atas lagi Kita coba lihat lagi ke atas Oh masih banyak Ini kok cuma satu jawabnya Aditnya cuma satu ya Mas ya Fatima Monica Zara Berarti fokusnya ke itu aja Mas Iya Ada apa ya Ada apa Ada apa Ada apa ya Dan cowok-cowok lah Cowok-cowok semua lagi Coba-coba Ricky Marcellino Fatima Monica Mas Wah Fokusnya ke ini Mbak Fatima aja ya Mas ya Gimana dengan Mbak Urfi Wah Ternyata banyak yang fokus ya Oke Disini ada satu yang hampir benar Siapa itu Mas Ber Ini ada Ahmad Khoyrul Berdaus Siapa aja Mas Ber Disebutkannya Dia itu nyebutkan ada Pak Farikono Oke Betul satu Mbak Fatima Yang ketiga Mbak Murfida Tapi kurang satu Tapi kurang satu Siapa Mas Berdaus Siapa Mas Berdaus Pertanyaannya Bu Windi Bu Windi moderator Namanya siapa Bu Windi Oke berarti Ahmad Khoyrul kita ucapkan Silahkan Coba lagi Tapi gak bisa Kan masih ada kedua Oke kita cari nih Mas Juara satunya siapa nih Suara satu nih Nah ini nih R. Carlos Waduh Orang Brazil Waduh R. Carlos Gimana tuh Mas Nah yang dia Jawabannya bener gak tuh Mas Jawabannya nih Yang pertama Fatima Monica Oke bener Biar Yang kedua Murfida Levizani Betul gak Betul gak Bener ya Bener gak Pak Ritia Bener Oke Yang ketiga Ada Pak Partono Rudiarto Bener gak Bener banget Bener Akhir moderator Ada Bu Windi Eka Bener Tapi Ada yang Gatuh Gimana 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 Berarti siapa yang berbicara apa yang ingin disampaikan nih Ayo anak-anak kayak ingin bilang, saya mau menang mas Iban, saya mau menang Oh enggak ada, lanjut-lanjut, sekarang ini mas ada Mbak Trevina Hennie Oke, yang pertama ada Fartonori Dianto MPD Wah mantap Bener mbak, bener? Benar sekali Oke lanjut, Fatima Monica Zahram Bener mas, Monica Monica pake K Bener berarti, yang terakhir Murfida Lefidani Sangat benar sih Dan yang terakhir nih mas, yang terakhir Windy Eka Gimana nih mas Iban? Ini sebenarnya Gimana? Kalau kita, kalau kita ada bunya Kalau ada bunya Gimana? C Gak bisa ya mas ya? Gak bisa ya Kalau ada bunya dapet apa mas? Dapet A guys Jadi Gak apa-apa kalau kataku ini Oh Ya Kalau kataku gimana 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 Kalau kataku gak apa-apa Oke Kalau kataku gak apa-apa Aku beli-beli juga Semoga gak apa-apa Iya gak apa-apa Iya Pak Oke guys Selamat 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 apa-apa Oke Oke Kita inders ya Iya Oke Satu Dua Tiga Selamat Mendapatkan Rp5.000 Untuk Revina Hany Iya Sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada Mbak Revina Hany Oke nanti di akhir Di akhir Di akhir aja Setelah pertanyaan kedua Mbak Revina Hany harap memberikan Sematah dua kata Sematah dua kata Speech Oke Lanjutnya Mas Berta Tanya kedua Untuk Mbak Revina Nanti bisa menghubungi Panitia Oke Oke Kemudian Pertanyaan Yang lain ini habis Sudah Kalian telat Kita ucapkan Mas buat yang lain Selamat Mencoba Oke Yang kedua nih Mas Berta Lanjutnya yang kedua Oke Pertanyaan kedua adalah Coba sebutkan dari setiap materi Mereka bekerja dalam bidang apa saja Pada kompenin Saat ini Oke Yuk Ayo Ayo Siapa Sembilan Delapan Tuh Ada yang jawab Mas Oh bukan Empat Tiga Dua Satu Tambahin lagi Tambahin lagi Sepuluh Capek Mau aku gak mau kalau sendirian nih Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Habis 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 tapi jawabnya Yang jawab masih tiga Mas Gimana Gak apa-apa deh ya Capek Eh kata Andreas Mas Kok sepi Ya itu kok sepi Yaudah Andreas aja Suruh ngomong gimana Mas Jangan ya Jangan deh Andreas gak jawab Yang lain menyerah Kok yang jawab Ini kita lihat dulu ya Yang jawab ada siapa aja nih Ayo loh Lima puluh ribu loh Lumayan loh Buat beli makan Buat focar Lumayan banget nih Apa siapa nih Siapa Siapa Yuk Kita Kita lihat dari yang paling atas sendiri Oke Ternyata banyak banget Mas Baru Masih inget ternyata ya Hebat Ternyata semua Indah Ini ada poster kok Gampang Oh gitu Aku kayak Aku pikir Udah sebenernya inget gitu Mas Memperhatikan gitu Gampang Pokok kalau yang Yang lihat poster Wah aku tertarik dengan ini Wah apa materinya ini ya Mereka pas Disimpan nih ya Mas Iya Pas disimpan Ternyata pas ada kuis Dimunculkan soalnya Wah Dapat lima puluh ribu Wah Tinggal lihat poster Ikut gratis Dapat lima puluh ribu Wah mantap Oke Jadi ini pertanyaan Yang jawab pertama Ada Rizku Ibnanta Bentar nih Ini bacanya gak apa Rizku Atau gimana Rizku 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 kayaknya Berapa lagi Rizku Jadi Ini Dari yang pertama Partono Rudiarto Jadi dia General Manager NCO Founder Inix Indo Gimana nih Bener gak Mas Yikbar Di poster bener sih Oh bener Kenyataannya Kalau bukan di poster Bener gak Bener Oke Selanjutnya Mas Ada Mbak Fatimu Monica Zahra Marketing Team Lead And Assembler Ini Gimana Persis sama poster Aduh Persis sama poster Aslinya Kayaknya bener Bener Oke Lanjut nih Mas Kayaknya ada Jawabannya disitu ya Oh iya Aduh Bener banget Jangan di end Oke yang terakhir Kita bacain dulu Dari jawaban Rizku Ibnanta Yang terakhir ada Murfida Ravidani Sebagai Business Development Internship Mantap Wih ada tambahannya nih Mas Di jawaban kita Gak ada internshipnya Mas Di posternya gitu Internship Wah Berarti persis ya Mas Iya Coba kita cari yang lain Oke cari yang lain nih Ada Aulia Nurul Mas Ada Aulia Nurul Internship juga Turun Oke turun lagi turun Ada Internship juga Internship juga Berarti ini Persis sama kaya Poster Oke Ini yang lain nih Mana cuman tiga nih Wah Kok sepi gitu Internship Lagi-lagi turun-turun Nah Yang jawab Bisnis development Analis Apa gue bener Dari mana Anda melihat itu Mungkin dari Ingatan nih Mas Sepertinya nih Kita menyebabkan Ternyata jawabannya Tala Bawa lagi Bawa lagi Bawa-bawa lagi nih Ternyata Kak Yang Tadi tuh Ini lebih lengkap lagi dong Gimana tuh Mas Yang tadi Mas tapi ini Ada yang Ini kan pertanyaannya Cuman pemateri ya Mas ya Ini ditambahin loh Mas Dari isi Dede Adi Rahman Ada moderatornya Mas Windy Eka Jidia Sebagai S.Kom MT Wih Sebagai apa Dosen Fasil Tom Unet Aduh Kalau gak pake book Coba apa Nggak ada Jangan Oke Bawa lagi Bawa lagi Coba kita lihat Shopee Ini gak disebutin ya Mas Siapa-samanya ya Bisa Oh itu analis Lanjut Wah banyak banget ternyata ya Wah ternyata tadi Konsentrasi banget nih Mas Baru ya Berdemarkan semua Wih hebat-hebat Banyak banget nih Coba terus lagi ke bawah Terus Terus Andreas Nakal Uh Ramos Wajuh Ramos Ramos ini Anu ini Ada dedem sendiri Tapi ada dedemnya ya Sepertinya sama Andreas Iya Oke lanjut 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 Oke itu lebih lanjut Terus lagi Lagi Bener di link in Iya yang abal tadi Yang bener ya Iya emang Kita juga nyarinya di link in Sebenernya Eh gimana ini Mas Sampai nih pemenangnya Untuk pertanyaan kedua Tadi yang ngata sendiri ya Mas Yang pertama sendiri tuh Gimana Untuk wanita Coba bisa dicekkan Di link in Yang bener Internship atau analis Mbak Murtida Yuk Manitia bakal Ngetek nih Siapa yang bener Dan siapa yang akan Mendapatkan 50 ribu rupiah Minta tolong guys Yuk Bentar ya Teman-teman Teman-teman kita Para peserta Kuliah umum 2020 Mungkin dari kalian tuh Ada yang ingin bercerita gitu Cerita Gimana kesan Pesannya itu Mengikuti Kesan dan pesan Mengikuti kuliah umum Kuliah umum 2020 Yuk Kode yang harus dimasukkan Apa tuh kodenya Kodenya ada satu Apa tuh Bahasa Inggrisnya center Apa tuh Mas Mereka cari sendiri Apa kita yang jawab nih Cari sendiri Oke Bahasa Inggrisnya center Flashlight ya Mas Center Oke Oke Iya yang diposter Soalnya kita Mendapatkan nipunya Sebelum Oke Jadi Untuk informasi nih Mas Informasi dulu Iya ini untuk informasi Jadi sekarang Mbak Murfida itu Seorang Bisnis development Analis Gitu Jadi Kita mengambil yang Update nya ya Jangan yang sudah lama Gitu kan X tuh biasanya Jadi X itu udah Yang lama-lama Sekarang yang baru nih Yang baru Yang baru Ternyata Development Analis Oke Jadi kita cari Jawaban yang pertama kali Menggunakan Analis Development Analis Siapa nih Yang pertama kali Menggunakan development Analis Ini Mas Hikbar Bawah Ternyata banyak Pake Interactive ya Mas Iya Wah ternyata Sebetulnya mereka ngambil Di mana sih Mas Bar Nah ini Ada Widya Rizka Wih dari KT ini Mas Yang ikut IT Converting Mas Hikbar Tim Dari tim Lucky One Mas Hikbar Sudah ikut loh Mbak Jadi Jadi finalis Dapat Duit Dapat banget nih Oke dari Mbak Vidya nih Yang pertama Pak Bartono Rudyardong Sebagai general manager Dan CEO founder Ini sih Gimana tuh Mas Benar sekali Oke Yang selanjutnya ada Fatima Monika Zahra Sebagai marketing team And lead at Assembler Benar sekali Oke Yang terakhir nih Morfida Levidani Sebagai business development Analis Perfect Oke Jadi untuk Mbak Widya Rizka Silahkan menghubungi Panitia yang berpugas Untuk Memberikan Hadiah Hadiah Oke Oke Untuk Mbak Widya Dan tadi Mbak siapa Mas Rani ya Mbak Sapa tadi Di atas tadi Oke Mbak Rani dan Mbak Widya Harap Open Camp Open Camp Dan Open Week nih Buat ngasih sepatah Dua kata Buat Kalau mau Pesan nih Harus mau dong Mas Hikbar Oh iya Udah Tempatnya gratis nih Mbak Widya Iya Silahkan Oke Silahkan yang pertama tadi Mbak Rani yuk Kasih sepatah dua kata Oh Hani Mbak Hani Kasih sepatah dua kata nih Untuk kuliah umum dari budapul Yang setelah kita alasan akan Ayo Mbak Hani Iya Mbak Hani Mbak Ravina Hani yuk Masuk kemana Mbak Ravina Hani Tes Oke Mbak Ravina Hani diharap Open Camp ya Yang kedua ada Mbak Widya Mbak Widya Riska Mbak Widya Riska dari tim Lucky One nih Mas Wih Mbak Widya ini seneng banget Mas Hore yuhu ngantul Teman-temannya juga tuh loh Nah itu ada link ya Ada link disana Jangan lupa buat teman-teman yang sudah mengikuti Kuliah umum untuk mengisi Absensi tersebut Oke Oke silahkan Oke silahkan Bentar Kak Halo 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 Selamat Mbak Widya sudah memenangkan 50 ribu rupiah Alhamdulillah Buat yang mana nih kak yang kuliah tamu hari ini Iya buat kuliah tamu hari ini yang udah kita alasanain barusan nih Mbak Gimana nih Buat kuliah tamu hari ini itu keren banget ya Pematerinya juga keren-keren Terus Keren aja pokoknya Udah dari pematerinya keren Terus pembahasannya keren gitu Terus quiznya keren Akhirnya saya dapet Terus semangat buat tim saya Lucky One Mantap banget Quiz Sama tim-tim yang lain ya Oke Mbak Hoki banget ya hari ini ya Mbak ya Oh iya dong Mbak Dapat ilmu Dapat 50 ribu Enak ya Mbak Widya ya Oke nih Ini mati aja kak Oke Terima kasih Terima kasih Mbak Widya Terima kasih kembali Mbak Widya Untuk Mbak Revina Hany tadi yang pemenang pertama Mbak Halo Mbak Halo Mbak Revina Halo Kak Halo Kak Suaranya udah masuk belum? Udah udah masuk Oke Mbak Revina bisa memberikan sepatan 2 kata nih Untuk pelaksanaan kuliah Keren banget acara ini Terus dari acara ini juga Saya bisa Banyak tahu Kedepannya itu Kalau Kerja Kalau apa yang kita Kerjakan sekarang Sama Sama di luar sana itu beda Jadi perlu banget kita tahu dunia luar Bagus banget kak Oke Terima kasih Mbak Revina Hany dan Mbak Widya Oke buat Mbak Widya sama Mbak Revina Hany harap menghubungi panitia Untuk memberikan data diri ya mas ya Dan memberikan Hadiah Duit 50 ribu Lumayan Oke Kami menginginkan kembali Jangan lupa untuk mengisikan link absensi dan feedback Untuk persyaratan kalian mendapatkan sertifikat kuliah umum Oke Oke ini Mas Bar Buat Mbak Widya sama Mbak Revina Juga bisa menghubungi panitia lewat IG Expo IT Nah benar sekali IG Expo IT yang sudah kalian follow Buat mengikuti kuliah umum Iya Bisa Dihubungi lewat situ juga bisa Jadi lebih Gampang dia Mas ya Satu-satu kontak Oke 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 demikian Dari Kacara kuliah umum Kami perwakilan dari panitia Sangat Berterima kasih Dan juga Mohon maaf apabila kami Ada Salah kata Atau terdapat Kurangnya Bagi kalian Dan kami yakin Seluruh materi yang sudah kami Kita dapatkan semua Pasti berguna Bagi kita Pasti Pasti sangat berguna Bagi kita di masa depan Iya Oke Demikian dari kami Saya Muhammad Pasir Baramadhani Saya Rizika Bila Menati Butri Kami menggunakan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kami informasikan kembali Untuk seluruh Peserta final IT Convert 2020 Dapat Memasuki Room Zoom Yang telah dikirim oleh Panitia yang bertugas Untuk memasuki sesi final IT Convert Final IT Convert Pembacaan Pemenang IT Convert 2020 Terima kasih Terima kasih telah dikirim oleh